Ada santri, sanggeng goblokin Senangannya itu KDRT lah, kekerasan dari keluarga Senangannya nabok ibu ju ini Jangan nabok, eh, laporki ya ini Sehingga itu, ya i Santri ini jangan itu Segerati buju keluar sama nabok i Hasil santri ini duduk, nih, hamdhani, jauh kemana nabok ibu ju Senapa kau ira benar pegawainya Nabok kere Nabok an Suatu saat itu buju ini laporkan Ya iya, ini bote nabok i tapi nyaduhi Barang hamdhani diceluk kini Kau jari seiki tukang nyaduhi buju Senjirin kan larang ini ya nabok i Nyaduhi bereng Dia tidaknya mau percaya al-maskur, apa? Sing dilarang nabok i, nabok i nganggok tangan Aku seiki, nyaduhi Lu itu wong goblok atau wong cerdas Masih jawab, eh, gak jawab, eh Cerdas Lu kok cerdas ini kemarin Masih ngaku, Alhamdulillah Laksa ikhla Nah, ini ngerti fakta Usul fakta kan ngerti Alasan harami nabok i, mergok idha Berarti nyaduhi ya Nyaduhi ya sama, karena sama-sama Laksa itu orang nyaduhi, orang nyaduhi, orang nabok i Tapi tidak ada bocor, orang dinafok, utang-utang tangga Itu lebih sakit Orang dinafok sini-sini ada uang, nganti utang-utang Itu yang lebih menyakiti Lu yang haram, tak jamin, yakin Saat itu ada uang, sing sarong itu pasak dengkul Terus nanti-nanti nak ngadek Itu awal-awalnya cek ketutupan Tapi nak rukuk, jengking Otomatis pupunya Itu sholatnya batal, lu ngantai ini rukuk Apa pas ngadek, us batal? Jawab, bang Caranya ngantai ini rukuk Nanti caranya sampe kan? Gak mau, musuh ahli Musuh suhu padoa yang tenggel Gak, gak poling, poling, poling Gak, poling, poling Caranya batal, ngantai ini rukuk Pas ngadek, us batal Ayo jawab Gak usah pedih loh Gue mahkiri ulama sama kita wakmu Gak, gak poling, poling Nah itu ulama berdebat Terus ketika ngak rukuk Nyatani pupunya ketok Itu kaya darani kapa? Sholatnya rasa apa batal? Nah itu kaya ribet Nah kaya darani batal Ini cerita orang alim Lira cerita kue Nah mbak Arani batal pertanyaan yang ini Sholat, sing darani sholat Urak takbir nganti salam Uang ngurung nganti bar kok mbak Arani Batal Kaya nak lungo, radok Jakarta Jening lungo Jakarta Uang radok Jakarta Jadi kaya terus jadi debat Definisi sholat itu nganti salam Mungro nganti salam Kok mbak Arani Bata Mungro ngono wujudu sholat Mungro ngono Mungro ngono Mungro ngono wujudu sholat kamilan Kaya gak usah Kaya usah salam Wujudu sholat kamilatan Kaya usah salam Lekoy ngononon kan ulama Mesti debat Tugali wong mocha koran Darusan salah Ini ribet Bapak urinya nge sering debat Wong wong ahli makhret Wong ni kaya ngel Tiba mocha koran Kelirak-kelir Radok rano darusan Dari kaya ngeloleransi Kaya seneng Nak ada wong rake pengen iso Mera seneng Ben iso Laya caranya ben iso Latihan Latihannya serau Latihannya serau Artinya kalau anda Tidak ngeloleransi kesalahan Artinya kan Anggap latihan itu Gak boleh Karena latihan mesti Salah Itu debat-debatnya Bapak Bagi yang khusuk-khusuk Radok ribet Mencengaduk Bagi yang khusuk Dari kaya ngini Ada mantan preman Cik tuatonan Warang seneng-seneng Itu pat Mening mecit Menadaan komat Ada kaya lio risi Mereka mantan Preman Smecit Dikoni preman Siking gini Dari debatnya Misalnya Kita cita kok Apa ini Yang ada 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 Gak jawab Apa ini Yang ada 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 Nawa Barokai Udan Adhan terus isin Nabi Breman. Itu kan mahalul istihat kan. Yang itu kiai setuju di keiruang Adhan. Kadang-kadang mau ngimami bareng. Tapi kemadaan ngetan gitu. Justru Barokanya dipasih itu. Terus ada isinilah Nabi. Nabi Breman Malik kan isin. Tapi di saat yang sama kini ya khawatir. Orang jam 10.00 sesadat. Nggak sanggeng semangatnya naik jam 10.00 sesuai. Nguncuri ngera roh. Hukum. Nah halal ngunikus mahalul istihatnya. Sekil meragam. Sekil meragam. Nabrak. Nanti saya ini jadi perdebatan. Ada yang diwiswa. Ada yang diwiswa. Macam ini. Fan cobasat. Fan cobasat. Wah fan. Kadang satu kalimat dua coba yang piduh. Wah mandik. Rok. Aduh. Sang rungoknya nganti bui. Nggak ngomong. Semoga yasa aja. Oh no. Yasin diwiswa apa? Yasa. Batanku ini sapa model di. Oh. Waisu wazada hubas. Totang fil ilmi wal jimes. Ribet. Kayaknya nganti bingung usapa. Bukul iwal jisem diwiswa apa? Aduh ribet. Amrut. 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 Repet. 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 Ya iling-iling. Jadi ngaji. Ngaji dawe Sayyid Muhammad. Kududu diwocowo ngalim. Maksudnya ngalim ben ngerti. Kenapa Sayyid Muhammad nambai. Wa leysa ma'na hada. Anna ha'u la'fakot hum. Al-khufat. Kudu wa leysa. Misalnya. Jam'u benal uhten. Hua al-mukharom fakot. Wa inna ma'khurimal jam'u. Benal mar'ah wa'amatiha. Walah benal mar'ah wa'khok. Latihah. Bahkan fekin nambai. Kalau dua perempuan. Apa? Dua perempuan. Yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin. Karena ada hubungan. Makro. Maka dua perempuan ini. Tidak boleh tahtaro culin wa'kh. Padahal itu gak ada di. Quran. Tapi wong nak sing deakal. Mesti ngerti. Filosofi harami benal uhten. Mergono hubungan makro. Minya. Lanak ngono. Ma'a ammatia. Bek buliknya. Juga punya alasan yang. Lani dari bapak. Nak ngelatai usul fakih. Bapak pulau nak ngelatai usul fakih. Usul fakih. Wasli ni urausah di ilmu. No ya iso. Ong jawa itu pintar usul fakih. Cuma yuk raro. Ngajin orang goblok. Kenapa? Almasgur yang disebut itu kan gak jaminan. Misalnya gini. Bapak nyantakan itu gamung. Kalo itu imut betul. Ada santri. Sangking goblok. Senangannya itu kardik RT lah. Kekerasan baik keluarga. Senangannya nabok ibu ju. Jaringan nabok. Lapor kiai ini. Sangwito. Ya i. Santri ini jaringan. Jager di buju pulau. Nabok ibu. Hasil santri ini dudang. Nih hamdani. Jogaman nabok ibu ju. Senangka kawira benar pegawainya. Nabok kiai. Nabok ibu ju. Suatu saat itu buju ini lapor. Ya i. Saat ini bote nabok ibu. Tapi nyaduhi. Barang hamdani diceluk. Kau jari seiki tukang nyaduhi buju. Jangan larang ini nabok ibu. Nyaduhi bereng. Tidak ini mau percaya al-maskur. Sing dilarang nabok ibu. Nabok ibu nganggut tangan. Aku seiki. Nyaduhi. Lu itu wong goblok atau wong cerdas. Masih jawab ya. Gak jawab ya. Cerdas. Lu kok cerdas ini kemarin. Cerdas. Same. Same. Ini sengaku. Ini jenewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nyaduhi ya. Nyaduhi ya. Sama karena sama-sama. Lalu ini orang nyaduhi. Orang nyaduhi. Orang nabok ibu. Tapi tidak ada bocor. Dinafoknya utang-utang. Itu lebih sakit. Wong goblok sini-sini uang. Nanti utang-utang. Itu lebih menyakiti. Lu yang haram. Tak jamin. Yakin. Kecuali utang-utang itu. Alpat itu salah. Itu pola. Ngerti kira. Kalau utang apa? Tapi nak utang-utang. Di gue sembako. Salah. Utang kan. Ya bisa didulok-dulok kan. Nak utang-utang. Gue sembako. Salah. Sepuluh utang. Gue kertu kredit. Wah. Ya pola. Bareng diamuk. Mas. Dibu jahat. Iburanku. Ya. Tuku mobil. Ya. Ya. Nah. Itu. Wengketa. Mbak. Senang-anam kok dolanan. Ya. Gus. Gus. Dibu jahat. Gak dihiburan. Gak dihiburan. Gak dihiburan. Gendut. Keriting. Jadi kadang kita harus mendengar. Jadi hiburan aku. Di mobil. Jadi anggur-anggur itu. Senang-anggur di mobil. Macam-macam. Gudu dicek. Sengelanang. Terus. Sengelanang. Gwandeng. Kalau bintang film. Kanus iktifak. Cukup lah. Hiburan. Sengelanang. Gendut. Kan. Jadi kudu faham. Illatul. Hukmi. Ya faham. Nak nabok iharam. Mergo ngelarani. Nyadu iya haram. Jadi nabok jauh tang-hutang tanggo. Ngurusan kesembako. Karena itu sama-sama kita. Lama-lama Quran namu ngentikan. Innal laithi na yakkulu na amwa la liatama. Masing di haram no. Mangan dunia ini cahaya hatim. Aku ramangan kok nyolong sepeda montori kok. Quran ngharam no kan yakkulun apa. Ika raya kulun. Tak jumpa bedoh. Si makan bedoh. Sopo. Yorang ngunuh ledul. Makan dunia ini cahaya hatim. Masih ini ngerusak. H.E. Nyadu. Mangan sapuluan rompuluan. Yang haram. Mereka jubuk mobil. Bu. Jokok. Bukur. Faham. Jadi tetap. Iki ngaji ulu mul Quran. Jadi. Nanti. Nanti. Titip. Titip. No. Iku pesan. Bahasa lu. Ngaji. Titip. 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 yang sumpah di murid kue itu rata waduh ele-elei waris faham ya sekalian orang ketemu pengirahan Gusti kalau tembanya itu marat buat nangsal nopo-nopo sawangannya oboh ratu ngeki nikmat, aduk kawulus yang meletih top Gusti woy turu kalau itu turu omongan gitu, omongan omongi kalau rabi kayak bayu rabi, pokoknya top Gusti pengirahan seneng, syukur di bangtawaduh takoi pengirahan ini intinya apa aduh Gusti buatan gadah wadal ya payu rabi anaknya pohirang-pohirang leh tapi kejari rabi Gusti bujokula judas rewelera karuan dalana ya pinang tak pari meneketemu pengirahan intinya apa top presiden mangan kulayo omong suge soseneng kulayo umit yang suge di utang kata tengbuang kulayo kata jadi gaya kulayo pun gaya wong suge wong suge umme urusan kata kulayo urusan kulayo kowata wong suge tagihannya kata kulayo kowata pengirahan seneng orang go isong hitung nek mulanya kulayo kowata kulayo kowata kulayo kowata terkenal pinter rasanya ya risi tapi kadang gak seneng saat kebah mun yang misi ya isin tuh mulang ini yaona kok tetep goblah jadi nak wong suge ngaku pinter iku niatih ora sombong tapi ngeregani guru ngani kanji nabi usweneng nak wong wong mabinikmati robikan apa fakta soabat tako iku diopo suge diopo di sandal di macem-macem sindi itu sandal terus tako ilahkan kenapa ngitungnya sandal lu tengah Mekah kan padang pasir gak di sandal gak sembahyang mu sandal nikmat terbaik lu kula rora rasanya kula nanti keng majit haram sandal ku ilang mu moro hotel 600 meter ampun ampun berarti di sandal berarti di sandal di celono di celono di celono di alpat tapi randwe celono takai celono randwe kak milah di celono berarti ini celono berarti randwe berarti di alpat berarti milahnya celono kormat aja ya semen nanti koki pengiran nindunya diopo gadah top umwe wong sibuk menteri-menteri sibuk rapat kula kebedin rapat apa kita ngertu rapat bisnis apa malarat-malarat jenek ngopis ketemu kancanen yang pertelon ini sibuk ngalah-ngalah iwang suge mulai bisnis perdukunan sampe ngayal sampe ngayal sampe golek wit singra terkenal golek pring tepuk merah dilipat merah dilipat golek teke miros yang pirang apa cagilo cagilo kaya lopoe batinu pengirahan cik kinter ngati ada debat lah nak untuk mobil dako omay sobo jone ngomahku jore jone ngomahku padahal rong ngomong mobil enggak aduh 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 diantinan hati jaje sedung galis pokok kalau suwan jenge ambah ketemu Allah mulai saat ini kudu ileng nikmat misalnya jari menguizali ini tengah ikhya wanaudu ni amam wohi alina tafakuan gua aja apal takbirnya wanaudu ni amam wohi alina tafakuan jadi di sebuah fakir orang-orang roh hukum sholat wajib Taurat termasuk fakir ku ta'al binan ummin saatana ya udah iman bareng-bareng ternyata ngitung alhamdulillah ya diparingi iman misalnya aku ditekdir kafiru kaya opon ngelang alhamdulillah dibuji maksudnya judes ya sementeng orang kecelok jom jom alhamdulillah dia anak lana'm tapi kan lur nemen aku lana'm tapi kan ramu ga lagi pisah disek aku ping telu wanaudu ni amam wohi alina tafakuan membicarakan nikmat ya wa ta'ala dianggap kaaliman fakir nampak kaaliman bergok Allah mengajari kita konele yang nikmat ono banyu dawi wa ta'ala antum anzaltumu minal musni amnahlul munsir kwe somangan wama Allah negeri rai somangan coba kamu logika air itu kan di tanah tanah itu teksturnya itu kan menyerap air logikanya air itu enggak ada coba air itu kan di tanah dibawah tanah ada magma logikanya air itu enggak ada pung banyu nak sorongan yang tanah mesti ngeresep ngeresep mesti ini ku ngwisor terus ngantin enggak tersentuh kita tapi nyatanya Allah bisa ngelola supaya banyu tetap ada padahal bumi ini ada magma ada minyak ada macam-macam makanya Allah selalu menanyakan kita misalnya banyu itu hilang normalnya malah hilang secara teori itu normalnya air itu hilang itu gara-gara mikir rai-raimu ini ku di banyu di jekno bernak arah mangan enak ngombe banyu sak diligen tapi wong wes lali nak razilikno yuk saya kono wong di alpat kwe ngiler wong dwe inovant mesti kwe ngiler gak ngombe banyu puter wong rano alpat uje urip dina rano banyu mati penting di alpat banyu banyu mulanya kede banyu raduwe anggapaya kwe cah pinter mok dwe sing penting mwes mulai pinter ya mwes 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 yuk bin 117 judul si babu dewain nabi diumati wa bukai sy??? banyu ungi mwes 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 fauzan ya hingga 106 tika sekitar 1 seng ketiga cipta bang wes mwes 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 3 halaman 4 dua juga tria kitab kayak cipta banyak orang di sani Ini Kersananya beliau Gada amal Ini kitab Mbak Haujen Ini kitab Sokhai Muslim ketika ngaji Mbak Haujen Diterangkan Tentang Saakini Nabi Tenggum mati Ini kitab Yang ngerapaham yang bapak paham Anggapnya ngeragani guru Yang ngerapaham yang bapak paham Gajaran, mereka ngeragani guru Guru ini seneng, sawangannya Faham Yang ngerapaham yang tak ngerapaham Gajaran, mereka jujur Gajaran jujur Gajaran yang ngeru Yang ngeru Pilihannya lho Jujur Yang ngeru Ini muridnya pemimpinnya kok ngeleng-ngeleng umatku jadi nabi aku bingung, ngadepi kue itu bingung karena kan ngadepi umatnya yang wali-wali kan enak, kalau nabi ngurusabil kau dirimam syafi kan enak itu umat tempat, ini umatku lo terus budi, rapi-rapi apa, kan selesai kan, tindak kue itu umat tempat urusannya pakai depolektor terus itu sobat, itu ribet di barnoh itu umatnya dibeloh itu kasusnya itu ribet lu buat ini kita tenang sobat nabi yang akhirat itu mikir kue nabi Ibrahim ini ceritanya kata nabi Muhammad nabi yang cerita obatanku lo nabi aku ngadepi umatnya kona singkohnya Ibrahim ibrahim yang ngerbengi muni faman tabi'ani fa'innahu mini waman asoni fa'innaka kufurahim kustis yang anut kulo kekaruan kelompok kulo nak tiang sing buatan pati bener, muki-muki jenengan nyepurannya nah nabi saya kapati tanggung jawab caranya ngedikan ini itu azib hum fa'innahum jenian seksual dia monggo nuka pulangnya jenengan sing damal jenengan monggo ratu ribet nabi saya wain takfirlahum fa'innaka antal azizul hakim jadi gak intervensi lah cara basah saya kewatan jenenan seksual monggo jenenan sepura jadi nabi Muhammad aku kan melok sopoh maksudnya aku sebagai nabi yang akhir itu alhamdulillah nabi Muhammad kena hitab anitabdi'n milata'ibrohim anifa'i berarti waman asoni ba'innaka kufur dong ya saya kita wacana hadisnya ben sawangannya pinter nak rumiso pinter ya maling gak sawangannya pinter monggo mantas syabab ikaw min bapak min orang paham ilmu tafsir lah gua kok etas asya ngalor gitu ngaji apa kan ilmu tafsir sekarang kenapa Sayyid Muhammad semula sapa gusba ratu top top apa sapa sengra ratu pe Sayyid Muhammad lana wonggi protes laku kok top sengarang wongga dringki kok bok rumat nah misalnya kalau meragukan monggo kui top sengarang 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 top sengmulang top sengdulang ya mesti netop kutang gini proses proses hadasani Yunus bin Abdillah'ala as-saudha fiyu akhbarona ibn wahbin kol akhbaroni Amr-Murharis anak-anak bakar bin sawadah lalu tulisannya sawadah nah kita sampai-sambian sawadah ya berarti biduk kitab narano tulisannya berarti ratuwi kitab jadi nabi membaca dawwe Allah ta'ala fi ibrahim yang dalam ibrahim mesti tentang ibrahim nabi ibrahim hubungannya dengan Allah ketika maturno tentang sang umate dawe rabbi innah hun na'adlan lakas siram inanna samantabi ani fa'inna humini man aswani fa'inna khofurur kalau arah-rasanya jadi guru tengsarang anak-anak bambun bingung baca si mbak ulang udah pinter tak goblok bingung bambun gue ngetes kok aku jawab goblok itu gak menelepsi definisi guru yang calon dia dianggap guru yang watak itu santri di pengalaman guru bambun bernuh wakal bambun serabak dia santri ini jadi itu dengar gue ngetes laku pengalaman jadi bingung baca pulang saya zaman akhir glem mondok kalau ini pengalaman itu penting sebenarnya aku takoi pengirahan kayak ngonton dia udah ngaji ku itu sasyah udah faham ngertes udah faham 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 ini aku ngaji lhati bang ini faham misi ini terus dites makom balyadin sampai Allah coba lagi saya kira untuk gaul sini wak ahli ya jadi nabi ibrahim nabi isa kan nabi isa nabi paling lorok orang nabi lorok nabi isa yang seneng salah yang keting nabi isa yang seneng beliau berlebihan itu salah mergo terus darani isa ibnu jadi yang seneng berlebihan salah mereka terus overacting darani isa ibnu wah yang keteng salah itu darani isa anak zino mereka radui nabi paling lorok nabi isa yang seneng salah yang keteng repot kayak kiai nasib yang di soter belakang yang seneng ratau salam tempe yang keteng keping ganggu lara lara di kiai paham yang seneng ratau salam tempe mau ngel ngel yana yang nasib cek yana wih seluruh di kiai yang seneng orang nyupot orang jadi donatur yang keteng nyual wah seripet mana kiai yang nonton kok jujur tempe ruwet angel yang nonton yang muslim judulnya dari yang meriki yang syarahun nawawi dari kitab busyafa' dari apa yang nonton yang muslim ceritaan ini buatan penyampaian kan syarah kita bakal duwil satu itu yang syarahun muslim biasa 171 kalau kalau saya setengah kitab mbak fa'u jani kalau alhamdulillah saya mematur pak najib ketua ayasan supaya diperbaiki kirien yang alami dari bahas itu kaya itu terus termasuk induk kira adik asnawi terus kaya itu adik kandung buyut kula buyut kula namin sofia ini sama-sama putra mbak maksum maksum itu bin asnawi sepuh terus ngemerkam alam yaskurinnah selam yaskurillah orang naraiso maturun orang yor maturun baya swan na'u nah kaya nabi ngadepi umat itu repot nak nabi ibrahim model ngono nak nabi isa model ngono padahal nabi kena kitab tadi akhirnya nabi akhirnya nabi nyunse coro bahasa saya tidak mengambil sikap apa umat apa kabe kok bodoh misalnya sampe ini terus nabi tak di pengiran biar matum matum saya danteng kredit apa wes utang bank yang nganggut sertifikat uang paham ruwet gak wes utang yang kas matum orang yang dikasus isomangan mergong rumah yatim ruwet 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 gak orang yang mulai untuk duit mergong ada lagu merwet ruwet di lapor clear masalah kan gak iso tapi nabi kan lapor lewong yura isong nabi ngapian nyebut lewong yura akhirnya semua umat kumat kulo terus pihbat kumat kulo pengalaman 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 misalnya ditakui mertuamu kadangkan mengetes dok piye cong bojomu kue terus ceritaini kumat kulo pantun mantu elek tapi kue muni suwai mertuam yang ngerti mosok orang kue di api mosok jawab pengenis piye mawan bojokulo kue anak jenengan ini sarasa kue jawab piye mawan tawarai pinter setuju pinter ya setuju soalnya rasa dijawab Allahumma umati umati wis ketemu hadisnya ketemu gila anak batas anak ketemu yang 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 kamu pegang pakai tangan kiri itu berarti ya gak itu sudah sudah pas nah itu judulnya apa itu nah itu udah ketemu jadi Nabi buat ingetikan yuramu nyelek yuramu nye yuramu nyebek ngupi iyo orang-orang biasa medit bareng kue pengajian pakanan apa biasa medit kok suguhannya oke dikas medit eh kesan mumpung ada sistem pebelanjaan wang gura bang ini ini yang lahap mongratomangan enak aduh 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 ayuh muka gratisan ma dula nikya ini ngomai gemblok mengkel 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 diwede kaya wanaka kaya sumber yuramu katak ya oke 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 Terus Jadi Nabi bertenghendikan Terus wabakala nangis Tadi Nabi bertenghendikan Ini tapi tangisan seorang kekasih Orang nangis Bodoh nih Nabi kok bodoh nih Ngelek-ngelek Nabi kok ngelek-ngelek Nabi bertenghendikan Wabakala nangis Nangis kekasih Pengiranya Terus kasusnya jelas Nangis harus dihutang Kasusnya jelas Naga dia buk-bujo ya Wartara dipercaya Anak tonggo Ini kan jelas Ini kan jika Nabi Akhirnya Fak'atahu Jibril Alihissalatu wassalam Fak'atahu akhbaru rasulullah Bima kola wa'alam Fak'al Allah ya Jibril Idzab ilah muhammad Idzab udhala syirah ilah muhammad Dinamareng muhammad Sallallahu alihissalam Fakul mongkong uca'ar Syirah Inna sanurdi ka fi ummatik Inna saat temen yang Sanurdi bakal Muasno iksun kaing syirah Fi ummatik Dalam urusan umat syirah Maksudnya meskipun Allah rahwaih Fasek Pirsah tenan Anak saman Fasek Pirsah banget Datanya kan lengkap Datanya ras kedah Nih lo mafud Nih bang lo Pangil temen rangno gue Datam salah Ras kedah Nih lo mafud Nih bang Nih kejaksaan Nih Waning Dunya webek Apa-apa nih Pangil temen rangno gue Tapi piye kue ummatik Ganjing Jari pengirahan Yes matakur adil Umatum Tak dilah iku kue Konol yang menangisi Nih lo mafud Umatum juga apa Ini warga Jadi disini Dulu ketuanya Jadi inna Sanurdi kafi ummatik Jadi beja-bejaan Uang Jadi umatik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nani berdanak Ngalam kajian Nabi Walayadik Rasulullah Wajahu Gabi Idil karimu Tajal Bismimun Takimi Jenengan Nabi Yang paling Rauh-Furrohim Nabi Yang paling sayang Umatik Sehingga ketika Allah dengan sifat Muntakim Sifat yang menyiksa Karena umatik Nabi Wajah yang salah Allah Nabi Muhammad Yang disifat Rauh-Furrohim Sehingga Allah Akhirnya gak Sifat Muntakime Tapi Sifat Yang Hufure Jadi Rasulullah Wajahu Gabi Idil karimun Bismimun Takim Sangking Pintar Burdaya Berdasar hadis Sifat USB Jadi Akhirnya Becuk Ini Semua Sang Arang Burdaya Ngantikan Fa'idnali Dhimatan Minhubi Tasmiyati Muhammad Bahwa Auffal Kibid Dhimami Gusti Kulo Di Perjanjan Bik Jenengan Napa Jenenku Muhammad Orang Muhammad Orang Disekso Kekasih Jenengan Mudah Kekasih Jenengan Muhammad Rasulullah Tapi Bia Bia Nganti Jenenku Podoh Saking Sekso Ya Nombang Mokang Ini Ya Nombang Fa'idnali Dhimatan Minhubi Tasmiyati Jadi Jadi Baik Aman Doppel Hes Jenenge Ya Uang Seneng Pengairan Terus Malah Rodok-rodok Mekso Faktornya Seneng Apal Toramu Walayyadiko Rasulullah Wajjahu Kabi Idhal Kari Mutajallah Bismimun Tagi Ya Akhirnya Dhawe Allah Inna Sanur Dikavi Umatik Walanas Ulan Orang Ngelings Nga Isiro Kula Wocos Harai Hormat Mbak Fozan Hormat Kiyai Nawawi Singarang Allah Seneng Hadal Hadisu Mustamilun Ala'anwa'in Nalfawa'id Minha Bayanu Kamali Syafakot Nabi Sallallahu Alaslam Ala'umatih Wa'tina'ihi Bimas Salihihim Wahtimamihi Bi'amrihim Terus Waminha Istibabur Ilyaden Jadi dalile Ngangkat tangan Nakdungo Ke khadis Niki Buktinya Farofa'a Yadehi Jadi kesunatan Nakdungo Ngangkan Tangan Berkone Khadis Ini Farofa'a Terus Waminha Alibasyarah Al-Azimah Lihadil Syarofan Bima Wa'adha Wah Bikawli Sanurtika Fi'umatik Wa'lanasuka Wahadha Min Arjal Ahadis Lihadil Ummah Wahadha Min Arjal Ahadis Ini khadis Yang paling Memberi harapan Pada kita Alhamdulillah Alhamdulillah Wahadha Min Arjal Ahadis Ini khadis Di antara Yang paling Memberi harapan Tidak sekedar Min Tapi Arja Jadi Di antara Yang paling Memberi harapan Sadis Yang paling Memberi Kasus Ketemu Pengiran Tuntas Yakin Ngaji Mergoindoko Masalah Seneng Wali Hiburan Yang Masalah Terus Ganjaran Mergoran Buktinya Bahwa sekali Kuribaya seneng Ya selali Lali Pengiran Lali Wali Lali Sekabian Untungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Wahadha Min Arjal Ahadis Lihadil Ummah Aw Arjah Jelas Ini 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 Imam Nawawi Dibaca Biar jadi Saksi Ini 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 Muridya Mereka Jika Nabi Muhammad Jika Benda Disaksi Eh Jangan Kena Tentun Bishara Hadha 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 Kala al-Mu'alifan, fa'an Allah bi'ulimi al-Amin. Alhamdulillah. Dan Nabi itu luar biasa posisinya Nengertanya Allah Nganti umatnya yang bulat Gara-gara yang didelok ketuanya Disepu Jadi Nabi itu Allah itu didelok sampai Yang didelok itu imam Mungkin ada watak yang kamu tidak suka Tapi disitu ada kebaikan Allah ngaku yang namanya suami Mesti ada watak yang tidak suka dari istri Juga sebaliknya lebih banyak lagi Yang suami istri kamu tidak suka watak kamu Juga tidak suka hidung kamu Wajah kamu banyak lah yang tidak disuka Tapi demi kestabilan negara suami istri ini Mereka lo Loyal justru itu bagus Maka jagalah ilmu Juga jagalah loyali Itu yang perlu saya utarakan Jadi makanya agama ini dibangun dua Satu kecerdasan khikmah Yaitu Tapi juga ada Kalau tidak ada nasa manso Maka orang selalu berpikir Pokoknya sepenting ikut Nah itu bahayanya Kalau Anda tidak tahu detail Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu Syariat yang sudah bersetatus Mansoho Telah dicah Dan itu banyak Makanya kata Sidinali Ketika ada orang ngajar Tidak tahu nasa manso Halak tawa ahlak Tak kamu rusak Dan merusak orang Seperti tadi Pernah ada kawin Itu satu turunan Yaitu era Nabi Adam Masa kita sekarang kawin Sama satu turunan Kan tidak mungkin Ya kan Pernah ada Membumihaguskan orang Yaitu syariatnya 12 ribu Mu'min semua Jadi Nabi menangi Mayoritas orang Menjadi mu'min Dari mayoritas kafir Yaitu disebut Waro aitan nasa Yaitu khulu Nabi di nilahi Afad Andai kan Nabi Muhammad Pakai syariatnya Nabi Nuh Bisa tidak Nislamkan orang Sebanyak itu Tidak bisa Maka ini penting Mengenali Nasa Jadi Jadi periode Corong Jawa Masut Notuntas Probiladadadar itu Pasut Tuntas itu Menghabisi itu Itu habis Di periode Nabi siapa? No Syariat itu Sudah tidak dipakai lagi Yang dipakai apa? Faman tabi'ani Fa'innahumini Waman asoni Fa'innahka Kofurur Lah Nabi Muhammad Ini Nabi yang kena Khitab Anit tabi' Milata Ibrahim Jadi masternya Nabi Muhammad Itu mentornya Nabi Ibrahim Sehingga syariatnya Faman tabi'ani Fa'innahumini Waman asoni Fa'innahka Kofurur Rahim Tidak syariat Robbiladadar Alal ardi Minalkafirina Daya Jelas ya Jadi mengenali Nasa Mansu Itu penting sekali Karena kalau tidak Anda halakta Wa ahlakta Kamu merusak diri Kamu sendiri Juga merusak orang Lain Karena menfatwakan hukum Yang sebetulnya Sudah berstatus Mansuho Hanya berdasar Itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu Syariat yang apa? Syariat yang tidak pernah Terhapus hanya satu Usuluddin Yaitu tahu Hid Itu sama Tapi kalau syariat itu Beda-beda Atau furu'iyah itu Beda-beda Itu tadi saya beri contoh Era Nabi dulu Kalau ada kewatihan najis Dipotong Dibuang Era Nabi Muhammad Dicuci Orang kafir Dihabisi oleh langit Era Nabi Muhammad Tidak boleh Bahkan didoakan Di korangnya apa? Di korangnya apa? Harus Harus dijamin Harus dijamin Ke mana Karena Bagaimanapun Mereka memang Karena tidak tahu Nah kenapa Tidak tahu? Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun Babahnya mereka menyembah batu Menyembah berhala Ya taunya itu ya Tuhan Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang Maka ada prioritas dimaklumi Apa? Kalau Era Nabi Muhammad Masa waktu disembah saking goblok ke orang Kamu lahir kan sudah menyembah batu Bayangkan kalau kamu jadi mereka Uang perut kamu saja disuruh makan pizza Sakit kok Karena saking lamanya makan sambal Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik Saking lamanya jadi orang Indonesia Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya dimana Kamu lahir di Afrika Bila orang Afrika itu cantik Tanyakan orang Eropa cantiknya dimana Hitam gitu kok Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya Orang Afrika akan bilang Wanita Efraga itu cantik Coba tanyakan orang Eropa cantik apa enggak Belas Orang Eropa yang kulitnya gitu Kata orang Eropa indah Kata sambal Kaya anaknya keboh Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya Bayangkan kalau semua orang yang berhala Terus kamu tidak alasan kamu Bahkan menentang mayoritas Dan itu berat Maka dimaklumi oleh Allah Nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkita Seorang main pukul saja Enggak mau ngaji Enggak mau ngaji Quran secara ka'afah Jadi fatwanya Islam ka'afah Tapi ngajinya Quran enggak ka'afah Ngambil satu dua potongan ayat Dipakai dalil Jadi Islamnya inginya ka'afah Tapi ngajinya Quran enggak Kalau ka'afah ya hafal 30 just Kalau mau Kalau mau ka'afah ya hafal berapa 30 Makanya saya sering bilang Saya sering dinasihati orang Karena belum tahu saya ini hafal Quran Bapak harusnya Islam itu ka'afah Kata saya ya dimulai dari Konsep Islam itu ka'afah dulu Apa ya hafal Quran secara ka'afah Jadi ini penting saya utarakan Bahaya sekali orang mengenali Islam Tanpa mengenali nasah Karena beberapa syariat nabi sebelum kita Itu bersetatus Terus contoh berikutnya Ini nasah mansu Antara nabi apa khusus Internal nabi Antara nabi saya enggak selesai ini sampai Contoh yang paling keren Mungkin cowok semua senang Nabi Dawud dulu istrinya berapa 99 Nah itu kalau masih halal itu kan Berarti jengan itu punya istri berapa Wah itu kan ngeri betul Punya satu aja repotnya gitu Apalagi berapa Terus kamu bilang gini Ini kan syariatnya nabi Dawud Nabi kan bisa diikuti Pernah ada periode Dimana seperti itu boleh Jadi makanya mau enggak mau Mengenali nasah mansu itu harus Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan Boleh beristri berapa Nah ini penting saya utarakan Makanya si dinali itu kalau ngetes calon Mubalek Kira-kira kalau kemenak dulu ingin nyawa Sertifikasi apa Mubalek Itu tanyanya gitu Kamu orang yang rusak Karena tadi Takutnya ada syariat yang sudah Mansukho Dipakai Itu tadi misalnya kita ini Ini enggak umatnya nabi Tapi pakai syarat Terus ketiga begini Misteri manusia itu Dan ini kita enggak pernah tahu Sampai kiamat Tapi ini ilmu harus kita Diskusikan Misalnya saya Saya ini namanya Bahaguddin Kan hanya Allah yang tahu Berapa turunan saya Sampai kiamat Dan statusnya kayak Donald Trump juga gitu Donald Trump itu sekarang Tapi kita enggak pernah tahu Nanti turunan keberapa Ada yang muslim Nah turunan yang calon muslim ini Diletakkan di mana Kita enggak tahu Yang jelas kalau kamu bunuh Itu katut Artinya gini Logika membiarkan orang kabir Itu ya ada logikanya Logika membunuh Karena mereka mau membunuh kita Ya ada logika fakirnya Karena kalau kita ada Membunuh Dibunuh Makanya semuanya hukum ini Terus bergantung Al-hukmu Yadurumailatihi Wujudan Wadham Di sini terus dipertemu Makanya semua nabi itu Kalau yang namanya membunuh Pasti pas perang saja Karena ini Kondisi yang memang Pilihannya hanya dua Kalau enggak dibunuh ya Membunuh Artinya duel lah Maka ini butuh kajian fakir Dan orang enggak boleh subjektif Dalam hal ini Seolah lagi enggak boleh subjektif Karena tadi Orang yang kamu katakan sekarang Misalnya Zahid Kamu itu bodoh sekali Kenapa bodoh Enggak apal Quran Enggak pernah kuliah Enggak pernah ngaji Ternyata Zahid ini Bersemayam Calon anak yang Alim alamah Hakal Quran Namanya Umar Tapi masih jadi sperma Suatu saat Zahid itu Punya anak alim alamah Kan banyak orang Enggak bisa baca Quran Punya anak hafit Banyak enggak di Indonesia Banyak enggak petani Yang punya anak dekan Petani punya anak dekan Yang dekan punya anak Naik kelas saja Susahnya bukan main Banyak kan Nah ketika dibalik nanti Ada dekan punya anak goblok Yang petani punya anak dekan Pinter mana Kita enggak pernah tahu Makanya ini kan Ya sudah kalau enggak pernah tahu Ya bilang saja Wawo-wawalam kan selesai Daripada kemin terkeliru Kan ada Wawo-wawalam Makanya cerita favorit Guru saya Kita favoritnya itu Ada santri namanya Sholeh Sholeh itu alim alam Orang Madura itu Cara berpikirkan Kalau kiai saja Alim seperti itu Apalagi bapaknya Pas bapaknya main ke pondok Sandri ada ribuan Bapaknya main ke pondok Sholat itu enggak benar Enggak sesuai sunnah Rasul Kira-kira itu Sholat itu enggak benar Apa-apa enggak benar Masih ditakwil Sama santri Madura Karena orang Madura itu kultus Mungkin khilaf Khilaf itu satu khusus Pokoknya perlakuan khusus Suatu saat Sangking bodohnya orang itu Kenceng itu Pikir musul Wah ini enggak bisa ditakwil Garnya enggak bisa ditakwil Wah ini sudah enggak benar Singkat cerita Santri tadi enggak kuat Matur ke kiainya Pak Yay Dengan sealim itu Kok bapaknya segoblot Kenapa Dia kenceng pikir musul Wah bapak saya itu Pinter sekali Kok bisa Karena beliau yang memutuskan Saya mondok Sampai saya jadi Alim alam Seperti ini Yang bodoh itu Mbak saya Artinya gini Sekarang misalnya Anda dekan Atau Anda rektor Atau Anda profesor Atau Anda Kyei top Mubalek kondang Anda Mubalek kondang Terus punya anak Gobloknya bukan main Atau apalagi Anaknya ketangkep KPK Yang satu Anaknya orang bodoh Jadi dekan Kalau kompetisi ini Pinter mana Ada ahli metodologi Tapi anaknya itu Teribat narkoba Yang ini petani utun Anaknya dekan Kira-kira kalau dikompetisikan Pinter mana Anaknya Pinter petani tadi Yang ketika petani Kamu Fonis bodoh Tapi siapa tahu Kalau ini menyimpan Calon Paham ya Kita tidak pernah tahu Makanya koran selalu Ngajari Dalam ilmu sosial Dalam ilmu sosial Kita harus Tidak tahu Tidak tahu Karena Makanya Saya tadi pagi Ngaji di Direktorat Saya bilang Saya pernah dikrotes Seorang Gus kamu Udah jelas 01 Atau 02 Ya saya jawab Manusia itu Makhluk yang paling Tidak jelas Sekarang soleh Suatu saat Jajah Yang sedang Tidak soleh Suatu saat Sesuatu yang mungkin Rubah Kamu fanatiki Itu gimana Nalarnya itu gimana Coba kita tahu dulu Wah si itu Pembunuh Hamzah Akhirnya mati Mu'min Padahal orang yang Sangat dibenci Rasulullah Karena membunuh Saya itu siapa Hamzah Saklabah Yang tukang Itikaf di Mejjid Akhirnya Sool Kita tidak pernah Kalau tidak pernah tahu Ya tidak usah Terlalu fanatik Kayak jeneng Seneng saya Saya tidak tahu Sampai kapan Saya seneng Sampai kapan Seperti suami istri Pas mereka harmonis Sampai kapan Yang jelas paling awet Pasangan jelek Pasti gak awet Makanya jadi goyonan Pasangan itu jangan baik-baik Ternyata maksudnya Cantik Sama ganteng Itu suatu saat Pasti jadi jelek Yang jelek sama jelek Pasti jelek terus Kalau pasangan jelek itu Awet katanya Tapi kalau pasangan Baik Ternyata baik Wajahnya itu Pasti gak awet Suatu saat pasti Pasti jelek Tapi yang jelek Awet Karena mulai dulu ya jelek Sampai gitu Awet jeleknya Maksudnya bukan Ya jelas ya Jadi saya mohon sekali Ini ilmu Sampai kan tidak urusan Ini bukan urusan cocok Tapi ilmu Ilmu harus kita dengar Bahwa syariatnya para nabi itu Yang sifatnya furu'iyah Tidak usuliyah Tidak tahu Itu potensi ruga Sehingga mengkaji Nasa Mansu itu Satu keharusan Seorang ulama Makanya setiap ada Syariat nabi Hal-hali syariah Mu'abada amlaman Suqoh amlaman Karena potensi itu tinggi Kita tahu dulu Semua nabi sholat Menghadap bapak Betul mat Era Rasulullah Dipindah ke Kadha Tapi kalau kamu katakan Total betul matis Tidak juga Nabi Ibrahim Walaik dulu Menghadapnya ke Ka'bah Tapi kalau Nabi Musa Ke betul matis Terus kamu bilang Ini 0102 Memang syariat Sesuatu yang furu'iyah Kenapa ini furu'iyah Jawabannya sederhana Ketika seseorang Menghadap ka'bah itu Menghadap batu Atau menghadap Allah Ketika menghadap betul matis Hakikannya menghadap Allah Atau menghadap betul matis Allah Maka menghadap ka'bah Itu masalah furu'iyah Yang masalah usuliyah Adalah Ini wajah tu Wajiyah lillahi Fatoras sama Wati wal'arad Yang permanen adalah Menghadap Allah Wata'ala Cuma secara Prosedur syariatnya Secara zuhir Menghadap Kak Maka potensi Karena ternyata Karena ternyata itu furu'iyah Untuk kiblatnya itu furu'iyah Yang permanen adalah Menghadap ke Awoswanahu Wata'ala Ini pentingnya Jadi Terus Sekarang Masih antar nabi apa? Di internal nabi? Ini sudah mau selesai Ini sudah habis Ini sudah selesai Ini sudah Sudah pas Sampai mana tadi? Sudah Biar kelihatan cerdas Sekali pertemuan Sudah pinter Berapa? Setengah jam itu sudah pinter Yang internal nabi apa? Antar nabi? Internal ya Sudah sekarang Kalau internal Lebih banyak lagi Contohnya Yang masyur Tentu masalah Betul Magdis Dulu Rasulullah pernah sholat Menghadap Betul Magdis 16 bulan Berapa? 16 bulan Gilah 17 Pokoknya hilafnya Hanya 16 dan 17 Kalau ada bilang 10 bulan Berarti gak pernah ngaji Hilafnya Karena hilafnya itu Hanya 17 sama 16 Akhirnya sama Allah Diminta Disuruh Menghadap ke Kakta Saya ulang lagi Itu tetap masalah Antar nabi Sebetulnya Begini Makom itu Kalau dalam bahasa Arab Bukan kuburan Kalau di Indonesia Kan makomnya Sunan Bunang Itu kan kuburan Kalau makom Dalam bahasa Arab Itu sesuatu Yang pernah dipakai Singkah Itu namanya apa? Makom Lalu Rasulullah itu Pernama di Medina Itu Madhubatul Magdis 16 bulan Orang Yahudi Senangnya bukan main Sampai mereka bilang Mohamad itu Gaya-gaya Nantok punya agama baru Tapi kiblatnya Ikut kita Bagus lah anak itu Masih tahu diri Bagus Jadi senangnya Bukan main orang Karena kiblatnya Mohamad Sama dengan Mereka Ya tentu mereka Yangkar Mohamad Bukan Sayyidina Mohamad Atau Rasulullah Mohamad Karena mereka Masih gak iman Nabi itu Ya agak tersiksa Karena beliau Secara gen Turunan Nabi Ibrahim Dan kiblatnya Ibrahim Agak tersiksa Tapi Samikna wa atona Tetap madhab Ke Baitul Magdis Berapa? 16 bulan Suatu saat Nabi Muhammad itu Disuruh madhab Ini dengerin Akhirnya madhab ke Kaabah Apa yang terjadi? Orang Yahudi Komentar gini Muhammad itu Gimana? Dia diperantauan Rindu sama keluarganya Terus rindunya itu Di aplikasikan Jadi perilaku agama Jadi dia madhab Kaba dianggap kangen Kayak saya kan Orang Rembang Rembang itu apanya Jogja Timurnya apa Jakarta itu mana? Barat Ibaratnya saya orang Jakarta Terus merantau di Jogja Dulu kiblatnya itu Menghadap ke timur Terus kepadanya Mada ke barat Kata sampean Wah itu padunya kangen Keluargan Juga kurang ajar Orang Yahudi Jadi Orang Yahudi itu Mungkin paling pintar bully Makanya kalau sampean Tukang bully itu Ya agak-agak Ya enggak Saya tidak ngomong Agak-agak Pokoknya agak-agak Pintar bully Orang Yahudi Makanya Tidak ada orang Debat sepintar orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Loh Seydina Ali Orang paling terkenal Itu kalau sama orang Yahudi Itu poseng Karena Apa logikanya itu Saya beri sekian contoh Ada orang Yahudi Tanya gini Muhammad Kalau kambing mati Itu yang bunuh Ya Allah Mati langsung Agama kamu itu aneh Yang langsung sentuhan Allah haram Tapi yang lewat Tangan-tangan jahil manusia Malah halal Harusnya itu yang halal Kan orisinal Langsung Allah yang bunuh Jodhuteknya itu Aneh Dari cara berpikir itu Aneh Nah cara sampean Tapi Nabi kan Tidak boleh Bertutur kata Kasar Kalau yang jadi Nabi saya Untalan Tapi Nabi kan Tidak boleh Kasar Jadi Nabi itu problem Karena Tidak boleh Kasar Kalau kita kan Gampang Tapi Nabi Tidak boleh Kasar Jadi Tidak Nabi Sampai itu kan enak Mau keliru Ya pantas Mau apa saja Pantas Karena kan Tidak panutan Kalau Nabi Tidak bisa Meluruskan kebenaran Itu harus tetap Sesuai akhlak Jadi agak Kerepotan Makanya punya Umar Alhamdulillah Ada yang Yang tidak perlu aturan Jadi Jadi enak Jadi ya itu memang Aturannya harus itu Coba Nabi itu perang Tapi tidak boleh Bunuh Kayak apa susahnya Beliau jadi Sasaran tembak Tapi tidak boleh Bunuh Kalau sobat kan enak Duel Santai Kalau Nabi tidak boleh Makanya Nabi itu Meskipun ikut perang Terus Tidak ada sejarah orang Yang dibunuh Ya hanya Satu peristiwa itu pun Dipaca orang kabir Terus ditangkis Nabi Pendangnya kembali Ke dia mati Tapi tidak ada yang Nabi Karena Nabi Kalau pembunuh Nabi itu Terus Kayak pendekar Kan yang susah juga Punya Nabi kok Habis perang Usahanya Nabi tanya Memang ada Serang berapa Seribu Ya repot juga Punya Nabi Mantan apa Membunuh Meskipun yang dibunuh Orang Gak ber Tapi kan Kayak apa Fitrah manusia itu Makan menolak Kepembunuhan orang Yang Yang gitu lah Pokoknya Gak bisa diterangkan Makanya Nabi itu Gak pernah bunuh Meskipun Kayak apa musuhnya Tapi gak pernah bunuh Untungnya Di sekeliling orang-orang Yang tadi Jangan bilang Itu suka bunuh Pokoknya perang Perang dengan bunuh Itu beda Kalau perang itu fair Sampai mana tadi Nabi Ibrahim Makom tadi Saya ulang lagi Nabi Muhammad Menghadap Ke Baitul Makdis Itu hanya Allah nuruti Ini loh Nabi betul Tahu betul Bahwa diantara Syariat adalah Baitul Makdis Karena semua Nabi Pernah berkiblat Baitul Makdis Tapi Nabi ketika Menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin Sama Allah Ini loh Syariat yang benar Karena Ka'bah juga Kiblat Lebih tua Ketimbang Baitul Makdis Maka disebut Ka'bah Atikok Ilal Baitil Atik Kalau Quran Bahasakan Ka'bah Wal yatawwafu Bil Baitil Atik Atik itu tua sekali Ya sudah Ketika Berstatus tua itu Orang Yahudi So penang Mergoroh Kilirune Muhammad Mereka nantang Muhammad ayo Debat terbuka Nabi Rawa Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu Kiblat tertua Wong Ka'bah itu pertama Yang menghadap sana Itu ya kamu Semua Nabi Menghadapnya Ke Baitul Mata Terus Nabi Muhammad Mulai berargumentasi Ilmiah Tidak Ka'bah itu Keblatnya Ibrahim Jadi Ibrahim Dulu itu Yang mulai dulu Keblatnya itu Di Terus Orang Yahudi Tanya Buktinya apa Terus Dijawab Ternyata Disitu Ada Jejak Katinya Nabi Ibrahim Itu batu Yang diinjak Beliau Ketika bangun Ka'bah itu Argumentasi Ilmiah Nah barang Orang Yahudi Kehilangan Ilmu Itu gobloknya Orang Yahudi Makanya Yang bisa ngalahkan Yahudi Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Luang Ibrahim Saja Golongan kita Pengikut kita Ibrahim Itu pengikut Yahudi Wah itu Nabi mulai Senyum-senyum Mulai tertawa-tawa Wah itu Gobok Orang terdidek Karena itu Ibaratnya Kayak kamu bilang Soekarno itu Pengagum Puan Maharani Kira-kira Seperti itu Soekarno itu Pengikut Puan Karena Yahudah itu Yahudah bin Yaakob Bin Eshak Bin Ibrahim Saya ulang lagi ya Nasabnya Yahudi Yahudah bin Yaakob Bin Eshak Bin Ibrahim Jadi Ibrahim itu Mbah keempat Dari Yahudah Tapi karena mereka Kalah dikuat Ibrahim itu Pengikut Yahudi Itu sama dengan Soekarno itu Pengikut Puan Maharani Itu kan jadi aneh Atau Gus Dur Pengikut Mbak Yeni Atau Bahasya Masari Pengikut Mbak Yeni Itu kan aneh Akhirnya sama Allah Diingatkan Makanya ada ayat Perjadian debat ini Semuanya harus ilmiah Tapi kenapa Perdebatan Anda Malah tidak ilmiah Malu semua Itu satu-satunya Kekalahan orang Yahudi Tapi ayat-ayat Seperti ini Tidak populer Jadi Islam Betapa hebatnya Kita debatin ilmiah Kenapa sekarang Jadi tidak ilmiah Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi Padahal Ibrahim Dengan Yahudi itu Dulu Ibrahim Kalah Tapi tetap Rai Islam Nah Makanya Terus Ka'bah Dibuktikan Ketuaannya Lewat apa Itu bukan Makom kuburan Karena Makamnya Nabi Tetap Di Ibrahim Tenggungi Palestina Kira-kira Itu Palestina Saya ingin di Israel Saya ingin di Israel Saya ingin di Israel Saya ingin di Israel Saya ingin di Palestina Saya ingin di Israel Di Ibrahim Di makamnya Nabi Siapa Ibrahim Jadi jelas Jadi Nasa Mansur Itu ketentuan Yang digeritakan Untuk Muji Loyalitas Manusia Menanggalkan Semua akalnya Makanya Saya mohon Sekali Siapapun Yang ngaji saya Dimanapun Sekali-kali Manusia itu Harus menanggalkan Akal Sekali Anda pakai Akal Maka Anda akan Engkar Dengan Nasa Nasa Mansur Itu hukum Yang direvisi Yang dibatalkan Makanya Orang Yahudi Lagi-lagi Pinternya Orang Yahudi Provokasi Orang-orang Yang Islamnya Belum kuat Diprovokasi Lihat itu Muhammad Dia kebingungan Cara beragama Kadang bilang A Mesok bilang B Jadi Nasa Mansur Dianggap Satu bentuk Kebingungan Akhirnya Sebagian orang Yang murtad Makanya Nasa Mansur Itu satu peristiwa Yang menjadikan Banyak orang murtad Karena diprovokasi Orang Yahudi Bahwa itu Bentuk kebingungan Muhammad Akhirnya Kelirunya Orang Yahudi Adalah Ternyata Nasa Mansur Yang dipilih Rasulullah Itu semuanya Ada di Taurat Dan Injil Termasuk Di Taurat Dan Injil Ayo bareng-bareng Mengkaji Taurat Tapi mereka Tidak siap Mengkaji Taurat Karena Taurat Semuanya mendukung Rasulullah Muhammad Makanya Ini penting Ini penting sekali Ngaji Perdigatan Itu macam-macam Dan itu pintarnya Orang Yahudi Ini penting Makanya Nasa Mansur Itu Imam Malik Kalau mencontohkan Ke Imam Shafi'i Saya berisikan Contoh Fekih Ini Saya melanggar Waktu ini Ini sudah Saya Saya yang Tidak mengesahkan Diri saya Ya misalnya Ini ya Ini kertas Bawa Terus Ini tak kasih Uang Misalnya Uang 100 ribu Atau Kalau contoh Imam Shafi'i dulu Di titik Imam Malik Begini Ya Shafi'i Kalau kamu punya Dua budak Dua pembantu Dulu kan masih ada Budak Dua pembantu Senang mana Yang cerdas Sama yang goblok Senang yang cerdas Kalau yang nurut Sama yang bantan Senang yang nurut Yang nurut Yang nurut Yang goblok Makanya tinggal Di bales aja Kamu tak beda ya Senang mana Punya istri Yang cerdas Apa yang goblok Coba-coba Atau Ibu-ibu Mbak-mbak ini Senang mana Punya suami Yang cerdas Atau yang goblok Kalau cerdas Tidak bisa diakali Tapi goblok Nurut Tapi ya kadang Di sini-sini Nah Itu kan antar manusia Masalahnya kita menghadapi Allah SWT Yang semua kita pasti bodoh Kita menghadapi Allah SWT Yang semuanya kita pasti Bodoh Allah jelas Jauhlah manusia itu Banyak dolemnya Dolem itu sifat Mubala kok Kalau orang dolem sekali Dolem Kalau sering Dolem Kalau jahil biasa Jahil Kalau banget jahili Jahul Bahasa Arab kan gitu memang Ghafir Pengampun biasa Kalau ghafur Selalu mengam Uni Shakir Makanya sifatnya Allah SWT Ikut wajan fa'ul Semua Ghafur Shakur Atau diikutkan wajan fa'al Kalau goblok biasa Jahil Goblok banget Jahal Kafir Biasa kafir Kalau kafir banget Kafar Jadi wajan balau itu Bisa fa'al Bisa fa'ul Kafirin Kafar Atau Kafur Paham ya Malah kok malah Ghajin aku Tapi ini memang perangkatnya Ini kan perang Mau gak mau Mau gak mau Makanya Misalnya Allah gak suka Kula kafarin banget Kafir Apa Paham ya Kula khawanin banget Khyanate Kalau khawin Khyanat biasa Kalau khawan sering Khyanat Nah manusia itu Kata Allah Pas dolem Terus buanget Dolem Buanget Itu kalau yang Ngarang hikam Mencontohkan itu gini Manusia itu pas Bener saja salah Apalagi pas Jadi manusia itu Kata imam Yang ngarang hikam Ketika baik saja Buruk Apalagi ketika Coba kalau ada orang Germawan sama teman-temannya Tanyakan istrinya Teman yang sering Silaturahim Ketemannya Kata temannya Baik Senang silaturahim Tanyakan istrinya Meninggali wong Jadi manusia pas Baik saja Ada buruknya Apalagi pas Pas buruk Makanya dulu Bapak saya Ngajarin saya Istiqomah Ya apa ya Tapi kadang-kadang Nggak ngerusin Lura istiqomah Ngangkangi Orangnya Udah punya kesempatan Masanya ada yang Mamecid Mami terus Sampai tuat Sampai mau mati Itu istiqomah Atau tidak memberi peluang Yang lain Tidak jawab Terkredit Terdebit 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 Karena Saya teruskan Jadi manusia itu Punya sisi itu Karena manusia itu Ghalum Dan apa Jauh Kamu angkat Di bawahnya Ada emas Lalu budak yang pinter Berlogika Oh disuruh buka Itu karena ada emas Berlogika Kalau budak yang goblok Nggak Ya disuruh Ya diangkat saja Ada emas Apa enggak Karena perintah Yang satu Nurut karena perintah Yang satu Nurut karena ada Emas Ada sesuatu Logikanya Suatu saat Tuhan itu hanya Bilang gini Iklak Haji Sokro Batu itu angkat Yang nurut Yang Yang goblok Permanen tadi Kan langsung Angkat Yang pinter Ini ada apa lagi Gusti Kok harus diangkat Ya nggak ada apa-apa Nyuruh saja Kata Allah Wah nggak bisa Sesuatu harus Ada alasannya Itu kira-kira Mangkel Nah Logikanya manusia Seperti itu Makanya Dwe Murid Pinter Tirayat Pinter Presiden Ya susah Mesti demo Goblok Ya susah Disini-sini Uang Ya kok nggak ada pilihan Memang manusia Itu nggak ada pilihan Nah sekarang Masalahnya gini Di VT Ini saya kembali lagi Ke VT Pertanyaannya Secara VT Begini Misalnya Idda Idda itu Seorang perempuan Ditinggal mati suaminya Atau ditinggal Atau cerai Itu kan ada Namanya apa Idda Idda itu Memastikan apa Tujuannya Memastikan rahim itu Steril dari mani Atau sepirma Zawad awal Supaya nanti Kalau dineka orang lain Tidak terjadi Iftilatul Ansap Nasap Oke berarti Idda Kita beri argumentasi Secara ilmiah Libaro Atirohmi Jadi misalnya Zahed Mencerahkan istrinya Sri Sri dalam keadaan Masih bisa Iddanya Tiga kali Masa suci Walmutallakotu Yatarobbas Nabi Anbusina Salah sataf Buruh Lalu Karena secara teori Medis Kalau Hed Berarti Bukti Tidak Hamil Apalagi Kalau Hednya Terulang-ulang Sampai Tiga Kali Pasti Tidak Hamil Sehingga Kalau Nanti Dineka Orang Lain Pasti Kalau Ada Anak Anaknya Zawad Keduh Kedua Berarti Alasan Idda Libaro Atir Rohmi Oke Kita Sok Pinter Sok Bijak Pertanyaannya Adalah Sekarang Sudah Baru Satu Bulan Suaminya Di Malaysia Gak Pernah Ngumpuli Dicek Di Medis Juga Tidak Hamil Apakah Boleh Tanpa Idda Semua Ulama Mengatakan Tidak Boleh Tapi Ini Rahimnya Jelas Bersih Ya Karena Idda Itu Menuruti Perintah Pengeran Pokoknya Tetap Idda Tiga Kali Masa Suci Tiga Kali Masa Suci Itu Masa Hed Itu Ada Perdebatan Ulama Tapi Ini Terbukti Bersih Meskipun Terbukti Bersih Kata Allah Harus Idda Tiga Bulan Atau Berapa Kira Tiga Bulan Empat Bulan Tetap Harus Idda Kemileh Mana Sok Pinter Berhubung Ini Berhubung 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 Ini Jelas Steril Dari Sperma Zawad Awal Gak Usah Iddah Sama Sama Saja Kamu Disuruh Majikan Kamu Ikhlak Hati Sakrah Berhubung Gak Maka Dipotohkan Kebodohan Dalam Beragama Betul Itu Memang Makanya Nabi Itu Unik Pernah Bilang Aksaru Ahlil Jannah Al Bulu Ake Ake Puduk Suarga Al Bulu Wong Goblok 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 Bukan Goblok Betulan Goblok 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 Demi Samitna Jadi Saya Misalnya Pintar Pintar Dan Goblok Goblok Pintar Dan Goblok Goblok Karena Saya Tahu Di bawah Ada Mas Tapi Di hati Saya Sajjana Yang Perintah Suatu Saat Disuruh Allah Perintah Ya Sudah Jadi Pintar Goblok Saya Tahu Namanya Perintah Allah Pasti Ada Hikmah Hikmah Hidda Dalam Ibar Atir Rahmi Tapi Hikmah Jadi Kawul Adalah Menurut Perintah Allah Cik Tahu Alasannya Maupun Di Ada Illatul Hukmi Untuk Membangun Kecerdasan Tapi Ada Loyalitas Untuk Membangun Ubudi Ya Bahwa Kita Ini Tetap Loyal Makanya Tadi Pagi Saya Cerita Si Idina Umar Si Idina Umar Kayak Apa Cerdas Tapi Tetap Ubudi Yaitu Rasulullah S.A.W. 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 Orang kafir Mohamad Itu Gaya-gaya Nantok Rauh Lain Nyembah Berlal Rauh Lain Nyembah Watu Karena Dilihat Dari jauh Tetap Nyium Hajar Aswad Coba Kalau Kamu Lihat Dari jauh Kamu Sud Dari jauh Kan Kayak Sujud S.A.W. Batu Kalau Saya Tidak Berdoa Doa Mustajab Itu Gerutuh Karena Pak Umar Tahu Ini masalah Secara Tauhid Kalau Saya Doa Di depan Hajar Aswad Nanti Dikir Asyir Karena Doa Di depan Batu Tapi Kalau Saya Tidak Nyium Nyulayani Sunnah Rasul Nyium Hajar Nih Tengah Tengah Nyium Sambil Gerutuh Sudah Kompromo Nyium Tapi Gerutuh Kayak Makanya Ya cerdas Tapi Ya goblot Ya cerdas Itu uniknya Rasulullah Jadi Muji Orang Pinter Tapi Nabi Pernah Dalam Satu Hadis Ngatakan Aksaru Ahlil Jannah Albulbu Aki-aki Berduduk Suargo Itu Orang Bodoh Artinya Orang Bodoh Bukan Bodoh Betulan Dia Meninggalkan Akalnya Demi Loyalitas Ubu Untuk Menutup Itu Bukti Begini Perang Badar Itu Perang Yang Tidak Mungkin Dimenangkan Umat Islam Karena Orang Kabir Seribu Dengan Pasukan Full Dengan Peralatan Perang Rasulullah Itu Tahun Kedua Hijriah Itu Pasukannya Hanya 313 Itu pun Pedang Itu Untuk Orang Lima Hanya Ada Pedang Satu Jadi Kalau Mau Dibaca Orang Sik Yang Nilai Pedang Aku Itu Kan Tidak Kebayang Perang Dalam Keadaan Seperti Jadi Mesti Kalah Orang Yaitu Perang Badan Kata Para Sohabat Rasulullah Ini Tidak Masuk Akal Sudah Tidak Masuk Setor Nyawa Sudah Sudah Dadaan Tidak Tidak Persiapan Lucunya Apa Sohabat Itu Ketika Nabi Nabi Tetap Berangkat Nabi Saya Tetap Berangkat Meskipun Sendih Sendih Setelah Nabi Berangkat Sekian Meter Sohabat Ikut Semua Kata Nabi Kamu Ikut Ikut Saja Kata Kamu Mesti Kalah Yang Anggap Saja Setor Nyawa Demi Loyalitas Pada Jenengan Itu Makanya Tidak Ada Periode Sebaik Periode Sohabat Tapi Gerutunya Jalan Karena Gerutu Ini Bawaan Ilmiah Makanya Kita Loyal Sama Presiden Tapi Yang Gak Cocok Ya Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Mencintai Indonesia Tetap Jaga Stabilitas Itu Bawaan Cinta Indonesia Bukan Cinta Pejabat Yang Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Loyal Sama Indonesia Tetap Mengaku Mengaku Bawaan Loyal Sama Rasulullah Tetap Ikut Perang Bawaan Akal Karena Gak Masuk Akal Ya Gerutu Dan Itu Uniknya Quran Itu Mengapresiasi Itu Dan Dagep Gak Masal Saya Bacakan Ayat Kama Akhraja Karab Buka Mimpay Tika Bilhaq Wa Inna Farikom Minal Muminina Peristiwa Badar Kamu Keluar Untuk Perang Sohabat Kamu Ikuti Tapi Mereka Laka Rihun Gak Seneng Sebetulnya Karena Gak Masuk Akal Mereka Mendebat Kamu Dalam Kebenaran Jadi Rasulullah Perang Kalau Alas 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 Itu Unik Kalau Orang Sekarang Mana Mau Kalau Gak Masuk Akal Gak Mau Melakukan Coba Misalnya Istri Kamu Belajarnya Dikurangi Anggap Saja Petualangan Latihan Hidup Di Masa Lalu Gak Mau Padahal Petualangan Hal Yang Indah Petualangan Itu Hal Yang Indah Kan Gak Gak Ngira Alasan Tapi Lucunya Kalau Di Camping Bermiskin Di Hutan Mau Karena 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 PDW Tapi Suami Yang Ngongkon Ayolah Seminggu Ini Kita Model Miskin Anggap Saja Petualangan Masa Lalu Tidak Karena Pinter Coba Kalau Bodoh Tapi Sakit Dibiarin Karena Dia Melihat Sakit Biasa Namanya Manusia Makanya Pilihannya Susah Hidup Mas Susah Jadi Uniknya Quran Itu Membolehkan Psikologi Manusia Makanya Saya Tahu Kamu Tidak Suka Perang Tidak 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 Ketidak Sanangan Kita Harus Dilawan Demi Ikuti Allah Dan Misalnya Perempuan Allah Juga Gawli Istri Kamu Mu'amalah Secara Baik Kata Allah Mungkin Ada Watak Yang Kamu Tidak Suka Tapi Disitu Ada Kebaikan Allah Ngaku Yang Namanya Suami Mesti Ada Watak Yang Gak Suka Dari Istrinya Sebaliknya Lebih Banyak Lagi Yang Suami Istri Kamu Gak Suka Watak Kamu Juga Gak Suka Hidung Kamu Wajah Kamu Banyak Gak Disuka Tapi Demi Kestabilan Negara Suami Istri Ini Mereka Loyal Justru Bagus Maka Jagalah Ilmu Jagalah Loyali Itu Yang Perusaha Utarakan Jadi Makanya Agama Ini Dibangun Dua Satu Kecerdasan Hikmah Yaitu Al-Huk Mu'yad Duru Ma'il Tijudan Ku'adaman Tapi Ada Ubudiyah Agama Ini Terus Saya Angkat Pembantu Saya Angkat Dia Saya Gaji Atas Nama Nurud Atas Nama Menemukan Mas Apas Nama Nurud Nurud Karena Mas Itu Penemuan Saya Milih Saya Angkat Batu Yang Tidak Ada Mas Atas Nama Nurud Jadi Rapot Yang Saya Berikan Ke Pembantu Saya Tentang Nurud Dan Tidak Nurud Saya Tidak Peduli Cerdas Dan Tidak Cerdas Tidak Sesuatu Yang Untung Saya Nah Allah Juga Gitu Kecerdasan Kamu Pinter Kamu Tidak Untung Kan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Tidak Butuh Pinter Kamu Cerdas Kamu Allah Hanya Butuh Mental Ubudiyah Kamu Makanya Allah Mencifati Nabi Nabi Asroh Diabdihi Karena Status Tertinggi Manusia Adalah Sifat Keham Makanya Tuhan Naksul Mut Ma Inna Ir J I Masuklah Berstatus Sebagai Hamba Saya Khasnya Hamba Tadi Ya Cerdas Karena Semua Yang Diperintahkan Allah Pasti Ada Hikmah Tapi Keterdasan Ini Kadang Kita Tinggalkan Demi Loyalitas Ubudiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemarin Diterang Sa'af Kuru Sa'atin Khairun Min Ibadah Disiti Sana Jadi Mikir Sa'at Ikul Wabik Ibadah Sudah Tau Jadi Saya Mikir Sa'at Berarti Ibadah Satus Romblo Tau Saya Susuk Di Bang Umur Umur Maling Suidak Luwaj Enak Tepak Ini Termasuk Ayat Ayat Bata Ibn Hajar Al As Qlanin Sangat Sangat Kulah Senang Kulah Weng Ampun Matur Kulah Weng Ampun Matur Sa'api Api Ahli Ibadah Tetap Ibadah Ibadah Niat Mati Setiap Sa'at Mati Setiap Mati Mati Tapi Jogok Banding Alim Sengdek Mikir Caranya Ngembang Islam Caranya Ngitmai Islam Caranya Ngitmai Islam Hingga Alim Ibadah Mikir Sesaat Ibadah Ibadah Tidak Karena Tadi Misalnya Ada Cilip Perwajan Kampung Ngal Mikir Biaran Mereka Rosesu Cilip Pengajian Tidak Tidak Masyola Masyola Madrasah Lian Tapi Baring Santrini Akan Tenanan Itu Peraulah Tidak Tenanan Itu Mesti Itu Di Management Daftar Amin Daftar Sekolah Tapi Aneh Tapi Ada Kiamat Bisa Jangan Kudul Maksud Nek Isyik Cilip Sepokoknya Ngaji 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 Tapi Sementeng Kita Tidak Saranan Apa Naji Kajuna Lak Uwam Ngurkoko 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 Ngkudune Mikir Ngkudune 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 Nyulayani Poro Nabi Ngurkoko Nabi Khasih Wama Anabit Arid Al-Mu'minin Nabi Rauh Oleh Ngurkoko Nabi 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 Ngkudune Daftar 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 Oleh Ngaji Jadi Anen Agar Nabi Agamu 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 Rauh Saturan Tana Misalnya Kepengen Belajar Tafsir Kudu Daftar Bariku Kudu Apal Quran Telung Dus Bariku Bayar Nyalain Administrasi Kudu Nabi Tafsir 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 Barang Malah Luzi Mulanya Kampus 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 Gede Tapi Sifat Hsir Sifat Harga Diri Tapi Nabi Pokok Ngaji Gak Usah Daftar Pokok Ngaji Nabi Sadar Orang Gajian Seraus Dites Seraus Dugas Pokok Ngaji Ngaji Nabi Maksudu Maksudu Miki Miki Seng Jadi Kampus Kampus Gede Monggo Karena Jadi Peradaban Islam Luar Biasa Kultural Tidak 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 Karena Ini Cara Islam On Time Islam Setiap Saat Gajal Mahasiswa Tidak Hukum Seminar Tidak Ribet Ada Nabi Pasar Tidak 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 Tapi Tidak Tidak Ribet Tidak 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 ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak itu wilayah ya tentu informasi dari cahwe demang gak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak, pemilik tolak adalah suami terus ketika suami itu potensinya akan mengagal zaman akhir maka menurut saya semua kiai dan ini di aplikasikan di KUA merasa bagus kawah Indonesia itu kan mereka mau cahaya mereka tidak rada mau cahaya kita ini kebingungan saat yang laluan belah dus gak jelas mengerti-erti yang laluan Korea yang Filipina, kadang yang Batam Ramu akhirnya ini seperti zaman kesuafit sampai tak terus itu gak ada konsep KUA supaya tidak laluan belah dus itu yang laluan itu terceraikan karena baca taklek karena baca apa? taklek maka taklek itu kan sehot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? taklek kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri itu dulu yang disen ulama yang ini jadi nge-migir karena ulama itu mesti kuali karena ini nge-migir nasib apalagi dulu dulu itu zaman Rungononegoro itu biasa orang liwat pendatang orang yang rapi orang yang menerapi kalau di tonggur tak tak kok di rapi bing itu waduh orang biasa itu jadi nge-migir nasib itu jadi nge-migir nasib kalau ada muslim kalau ada pegatan kalau ada muslim ditulis mulai disik ditulis tapi gak se-detail sekarang artinya gini loh ya nah nge-migir nasib nge-migir nasib rai-rai nasib santri mondok maksudnya santri tenang bukan asing santri sampai ngalong rapatianak contohnya itu sisa santri making up cek ternyata santri biasanya ngalatihan urib terus bingung anak bingung terus kadang luka bening tidak jelas kadang ngengkai 6 bulan saya nak nganti moco talek otomatis cerai jadi biasanya cari bambun kalau dina pak santri gula bagaimana sama stalek itu berarti tidak hilang saya tidak raih-raih bisa berhubungan pasangat nega dan meripati jelalatan itu tidak bisa maksudnya yang rapati potongan santri itu tidak bisa jadi saya jaga pemanasan setiap saat ada masalah itu keren karena saya terang, saya sangat fanatik saya belum pernah sinau selama sinau babdolak sampai sekarang saya akan menggunakan kemungkinan saya di sari kursi Tarshikul Mustafidi Alawiyah Ohir Ahmad of God orang-orang yang dilahirkan saya berpikir bahwa saya berpikir bahwa adalah Tarshikul Mustafidi kami-kami telah menonton ini detail sekali Beliau mungkin marah besar Dan marahnya orang sholai tentu baik Di Arab itu kan Banyak orang istrinya banyak Kemudian biasanya istri kedua ketiga Ini kan ayu Tapi bikin masalah Biasanya ayu-ayu Itu bikin masalah Bikin masalah gini Saya ngelananku ngelepas Aku rawani Orang ngelepas Ya wadi yang mendiamuk Biasanya aku lawalah Orang ngelepas Nah Mereka tanggung jawab Suratnya apa Orang ngelepas Wihwis ngelepas kiai Yung ngelepas wang ngelepas Lagi dia Ketika surat tukaran Sering matur kiai setempat Kulau ini udara yang dipegat Tapi buatan-buatan diurusi Dissebut di lapor KUA Kawani yang orang ngelepas Suratnya Lapor kiai Kiai wabeng ngamuk Urapatnya oleh Tapi kutu ngamuk Maksudnya kutu ngamuk Salah jenis aneh mbak Mbak dirabirung rai Mbak dirabirung rai Mbak ngokok gelam Misalnya Jadi jenis betul ngoteng Sembawa Mbak ngamuk Mbak ngamuk Mbak ngamuk Mbak ngamuk Mbak ngamuk Mbak ngamuk Kita ini mau menceraikan Dengan secara agama Ya gak mungkin juga Karena tadi Tolak itu Wilayah itu Zaud Mbak ngamuk Maka menurut saya Mbak ngamuk Mbak ngamuk Surat nekas Indonesia Mbak ngamuk Mbak ngamuk Itu didesain Para ulama Jadi bikin ta'lag itu Karena potensi itu ada Dan kalau ada Susah Ngatur Terus Terus Karena tadi Masih Yang perantuan Yang ketatut Wih tuan Kalau ngelepas Buju pertama Kadang Ya buat Siki Kenangan Yang ketatut Lucu Lali lah Kenangan Kau ngajar Tapi Butuhnya Kenangan Orang Tapi tetap Raju rusih Yang ketatut Babon Wah Seripot Mbak ngamuk Kekulon Nanti Ada kasus Radjilas Saya telpon Yang ngarep Wih telpon Ambil IPN Mbak Mertuane Terlantar Ngaras Cocok Begat Ngaras Cocok Tombal Ini Jadi Ngareng Saya ngabe Enak Jadi Ngareng Ngabe Wabut Semoga Ngaten Rian Maksudnya Ngaten Rian Semoga Dunya Berlaku Seripot Seripot Wah Seripot Engkau Ngone Seripot Eh Maksudnya Aku Awad Diku Mikir Men Dicarak Kulo Riausata Kok Hukum Terus Bies Riausata Kok Ketawa Ketawa Setempat Setiap Dera Punya Masalah Sendiri Sendiri Tentu 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 Potensi Masalah Itu Konmoto Taklek Tentu Menuh Tentu Tentu Hakim Mutus Gampang Karena Baca Taklek Kalau yang Ditaklekkan Terjadi Kan otomatis Terjadi Apa Salah Otomatis Terjadi Apa Salah Dan Rancanya Juga Harus Bener-bener Dijiwai Dicipan Saksi Bahwa Ini Memang Bener-bener Kalau Rai-rai Misalnya Ngawek Gus Ngawek Soleh 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 Ini Rau Sabok Wocok Karena Dari Bamen Latihan 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 Kadang-kadang Ngelangkai 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 Jumlah Jedah Tak Lagi Mesti Nenak Diwocok Mulai Latihan Latihan Memenuhi Iya Biasanya Jawa Wocok Jadi Naib Bintar Naib Bintar Mending Arti Kiyain Nurus Kiyain Mulai Wocok Itu Laki Kiyai Wah Sayyid Alawini 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 Beliau Itu Membuat Sebanyak Sebanyak Mungkin Tentang Kuluk Uta Rafak Uta Apa Istilahnya Ini Seu Rafak Kalau Suaminya Tidak Mau mencerikan Kan Ngajukan Dia Di Pengadilan Itu Babnya Itu Karena Tidak Tidak Yaman Di Arab Itu Kan Banyak Orang Istri Kedua Ketiga Biasanya Terus Dosa Enak Api Orang Di Pegat Sering Dikeranyam Istri Pertama Di Pegat Tetap Butoh Mainan Nakeh Lagi 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 Dari Lagi Isi Di Lagi 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 Jujur Indonesia Rapati Jujur Rapati Wani Rapati Jujur Rapati Mampu Akes Babel Akhirnya Itu Pula Yang Mengilhami Para Kiai Di Kamel Kad Karena Kulam Matur Nonton Nanti Kitab Tarsif Mustaf Hidup Karena Itu Cara Ulama Untuk Meng implementasikan Apa Jika Kamu Istrinya Banyak Maksudnya Banyak Lebih Dari Satu Maka Potensinya Kan Istri Pertama Kedua Atau Siapa Saja Itu Kan Potensi Mbak Mbarno Koyok Barang Gantung Istri Kamu Itu Nasib Koyok Barang Gantungan Lah Ya Muzawadah Tidak Juga Berstatus Punya Suami Terlantar Tidak Juga Tertalak Sehingga Bisa Menikahi Orang Lah Terlantar Kurang Ajar Tanah Wan Wan Lantar Tidak Allah Duga Sampai Walat Taktah Ayat Lay Huzua Ini Kat Ulama Ijma Ayat Ayat Niki Ini Perempuan ketika sudah wala tum siku hudna dirorol kita nafsah wala tata khidu ayat jadi orang tahu orang lain orang tahu di arah ini ayatnya yang berlaku pangeran mati mati perempuan pangeran itu seorang hukum pangeran itu tidak pangeran itu pangeran itu pangeran itu kuduh pengguna itu tidak tahu pangeran itu maksudnya orang lain 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 tapi harus dikurangin jadi Islam itu tidak mati-matian maksudnya mati-matian itu maksudnya mati-matian ini bahasa Jawa Allah boleh duga sampai menghormati orang walaupun disebut ayat Biasanya ayat Allah itu ya Quran, Hadis Itu yang ada yang berbeda Seperti Wala tum siku hudnah dirorol Litaqdat Kau juga geman megang seorang istri Mau alternatif, gue cadangan Akhirnya kita tetap melewati batas Wala tata khidu alayat Allah Kau juga geman dalam ayat yang berbeda Biasanya ada yang ada yang ada Kau tersinggung biasanya Kan biasanya orang anak itu Rabi pertama seneng, biasalah Kepayu Rabi seneng Karena tidak suka itu lah, itu macam-macam Ada yang Semacam-macam lah Biasanya ada yang sebuah jauh Tidak ada yang mau siji, tapi mulai seneng Biasanya ada yang Radaqsholah itu wajah rawani, tapi seneng Wajah itu jina wajah rawani, itu itu yang Biasanya mulai Tidak ada yang pulsa Yang kedua pertama, malah ada yang Biasanya ada yang lalu Tidak ada yang lalu Tidak ada yang lalu 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 balik Tidak ada yang lalu Lalu dalam hukuman Pengheran Lalu Lalu kayak es kabar udah itu lama itu berat iku ratau ada di pengirahan Allah orang tahu duka ngatur hukum sosial suami istri sampai duka tadi diantaranya fatah daruha kalmal pengirahan dawa falata milu gulal mel wih nak seneng yudh ilmu ini lah mesti kan wang lanang kan ngon misalnya katot babon wih saya lali wik yang pertama wih saya lali wik yang ngelak wik yang kedudu wih saya lalain lelah lucunya aku nak mengat gak gelap caranya kenangan gak kurang ajar kenangan wih akhirnya fatah daruha kalmal kalau perempuan ini seperti barang gantungan tidak juga istri kamu maknanya tidak selayaknya istri karena gak kamu rawat tidak juga tercerekan sehingga bisa nikah orang maknanya Allah wuduka wih daripada wih terus terus atau memang awsarihuna bimakruf atau memang kamu cerai cerai maknanya Allah tidak duga yang bapaknya kamu atau laku marrutan saya pilihan yang laku ruduk saya laku yang bimakruf awtasarihum itu jelas yang narkrabi tidak masalah dia terus tidak cerai mereka pengira nuduh kalau ada orang tidak jelas karena ada orang hubungan suami istri apatih bendam jadi rizki ini bulat meskipun tidak perlu tidak stres tapi serendok maksudnya tidak bisa dipasih serendok itu yang 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 kur'anku kur'anku ingin jelas atau laku marrutan fa'imsa kumpi maruf al-tasri khumpisan pilihannya menurut terus yang jelas pegat tapi tentu pegatan juga gampang bersekian kemelaratan sekian tragedi terus sekarang didelok ini juga tidak cocok tanggal melahir kemudian surup tadi halamat karena jawa itu diruat cemplung sekali apa ini cemplung rahmat apa itu tidak kurang ngajar itu apa sang hidup itu fatah daruh hal 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 Maka sayat ini Ini Gawekarangan Mempermudah rafak Dibikinlah Berdasar kitab Bahwa rafak itu dipermudah Yang akhirnya Cerah itu diambil oleh hakim Ketika singlanang kurang ajar Karena kalau enggak ya kasihan Karena kalau sering Didulani naib-naib Pokoknya tak kei dorongan supaya Naung lanang rajillah situ Rafa'u dipermudah Karena memang Allah duga Enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya Fadah zaruhah Kalau Allah kau kayak barengkan Gantungan Lakukan arah ulama kan enggak tahu mikir Koran buk wajah Yasin bin Mariyopo Wakiah bin Mariyopo Jadi koran yang ngarepe orang soleh Soleh ratau ngaji kan Gak jimat Tak kanong soleh santunya Tak ratau koran Gak jimat Mata ikhibin ini Tabarok bin berbeas mongkar nakir Mata wakiah bin bebas melarat Mata ikhibin ini Ya itu baik Tapi ratau mikir Semangat di koran Ngatur urib Uratau Tidak ada ulama Mata fadah daruh Kalim al-laka Iyong Waduk wakasih nasibnya Kaya barengkan Gara-gara Seng lanang ini Terus ulama Seng alim-alim Nggak ada bab rafa' Nggak ada bab hulu Nggak ada bab bab Seng dati solusinya umat Bisa lah Lakuanya orang yang orang Lakuanya orang yang orang Lakuanya orang yang orang Lakuanya ibadah Nampu suarga Mulanya ibadah Ini Uraban Dikani ulama Mikir Sat jam Itu Waduk harus Widah Waduk 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 Minimal Mikir 6 jam 6 jam Widah 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 Sakadu Widah Makam Widah Tapi Ibadah Kan Raku Saing-saing Widah Maka kalau ngomong Ngomong Gila 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 Ilayo Milti Yama Gila Gila Baya Wang Maca Kor'an Ngergani Pengeran Masuk Pengeran Nanti Duga Wala Tat Takhidu Ayat Dillahi Ruz Jadi Orang Ini Sekaligus Tak maklumatkan Keseluruh Wang Seng Haji Kula Ojo Geman Dolanan Wang Widah Masuk Kwe Dedi Yai Masuk Dolan Iyo 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 Duga Malik Sampai Wala Tat Takhidu Ayat Dillahi Hukum Hukum Terkait Wang Widah Itu Ayat Ayat Pengeran Aku Coba Gaguyo Iyo 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 Fata Zaruha Kal Mu'al Aku Seng Diz Tadi Jelas Tidak Tapi Tetap Mendesak Kira Sampai Tidak Sisi Kwe Bule Nek Angilan Nomor Loro Iyo Abudul Halal Ila Buk At Tolak Sesuatu Halal Yang Allah Gak Suka Itu Tolak Tapi Tidak Gitu Bener Bener Sumpah Serapan Rok Kwe Mutah Mutah Rai 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 Rok 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 Menah Ngantimono Kondisi Ngono Anggap Baik Rabi Gert Dua Saya Kira Mungang Loh Ngomong 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 Amit 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 Anggap 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 Sarang Aos Kuloh Sing Buca Buca 66 Umur Muntama Taliyah Sakit Mojo Muin Mesti Takjak Mengkaji Kitab Tarseh Ning Bab Rafa Amik Hulu Karena Kita Harus Cari Sebanyak Mungkin Cara Untuk Perempuan Keluar Dari Suaminya Jika Suaminya Naka Di Indonesia Perangkat itu Dibikin Ulama Termasuk Siwa Taklaq Di Kau Itu Dulu Yang Bikin Ulama Naib Karena Ngakon Gaji Sajan Ngkau Ulama Naib Ngkau Taklaq Ulama Kusroh Kau Lusa Iki Wajik Ngkau Apalagi Orang Dulu Kan Kawin Terkau Kawin Jadi Benzaman Ngerti Hukum Allah Sampai Seperti Hukum Terkait Itu Diulang Ulang Tapi Sampai Kita Ngalami Pada Zeruha Kalman Nggak Seneng Servising Nggak Wesra Seneng Cuma Tapi Juman Juga Mempermudah Jadi Faham Itu Termasuk Niat Jadi Orang Menservis Anak Demi Mengawal Kalimat Tauhin Ini Ibadah Lagi Disebut Fathul Mu'in Wayusan Nua Tau Si Atu Alal Iyal Wong Disunat Nuh Ngelonggar Kenikmatan Neng Anak Mumpung Ngurung Mukalla Sementeng Sampai Kecewa Sistem Keluarga Nggak Suwe Kecewa Sistem Islam Yang Anda Tanam Kan Jadi Bocana Seneng Ngaji Quran Seneng Ibadah Itu Kudu Dukung Termasuk Hebat Rasulullah Bahkan Hasan Hussein Nanti Dolanan Jerwat Dibetong Buka Maren Nabi 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 itu bisa maris. Jadi santri itu bukan orang lain. Paling pedak hal itu di Fatihai. Bukan pedak sumpah santri melenggulah kuburan itu. Tapi anak, kalau niat mati kaya bapak-kaya bapak, agar anak mengamal sholah, otomatis itu untuk kiriman Allah. Orang-orang yang dikhidmat abduadam yang dikhidmat amal hukum ilham salasin saudara-saudara jariah. Saya ingat, saudara-saudara jariah itu saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat. Saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, anak-anak harus hidup, malah orang-orang orang jelas. Cara saya pilih yang ketiga, saya ingat, saya ingat. Kan hanya butuh status sholah. Sholah itu kelas-kelasan. Sholah pertama, yang penting, Muhammadur Rasulullah. Saya tidak akan bosan ngomong ini sampai saya mati. Saya berhormat. Contohnya, kita ingat, saya ingat, maka ada di Al-Ambiyak takrimul awlat. Jadi, ada di Al-Nabi, saya ingat anak. Tapi, sejauh itu tidak populer. Kalau saya ingat, saya ingat, anak saya ingat, tapi kan darah ini sesat. Jadi, ada di Al-Nabi, saya ingat anak. Karena anak ini lebih panjang waktunya untuk membawa apa yang tahu. Apa yang tahu? Apa yang ini? Saya ingat, nanti ceritanya di Al-Quran, ini hubungannya dengan anak. Ini luar biasa. Allah. Ini luar biasa. Masukkan bahkan di Al-Quran, di Al-Quran, dan di Al-Quran. Sebagian dari Al-Quran, yang akan dibahas. Seperti ini, mereka mulai berjalan, dan tidak akan mendapatkan, harus menghitung, 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 dan menghitung. Seperti ini, dan menghitung, dan menghitung. Jadi, hubungannya anak-anak orang tua, kudu nyaman. Tapi nyaman, orang korona nafsu, tapi, sudah diikat kalimat apa? Tauhid. Kan lucu kan? Ini ada yang salah, kadang orang salah. Ini sangat tidak peduli. Ruhin dipateni dosa perkaraannya apa? Ahli Tauhid kan? Orang tidak menghitung ala ilahi illallah, haram dipateni. Berarti Ruhin, haram dipateni apa? Menghitung ala ilahi illallah. Sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Orang tidak menghitung islamu haram dunia ini, tidak menghitung. Haram harga diri ini, tidak menghitung. Faham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Itu harga diri ini. Kira-kira-kira ngomong ini, ngomong ini goblok, ngomong ilmu teman-teman, nanti itu kayak manuk ketulup. Ini rata-rata ulama yang ketemu, gaya ini gaya awam. Perkara ini, ngomong ilmu berlebihan. Kira-kira, ngomong suasana, ngomong ilmu yang kiasa tinggi, Itu merupakan kekiru. Secara itu rata-rata ulama yang ketemu, terasa dengan hiru. Sebenarnya tidak menghitung ini. Lalu sekali ngomong ilmu yang kelas tinggi, kita bisa gaya. Itu bukanlah yang suasana yang kita bisa gaya, kita bisa gaya, kita bisa pinter. Itu pencegirannya. Itu pencegirannya. Pencegirannya. Itu juga karena karena Allah ilaha iltuh nah karena dia karena ditegdir anak terus rapati berhormati ala saham itu mergohanak itu lucu kan? orang lain yang menfaatkan Allah ilaha ilaha ila karena dia nasibnya sial jadi anak berhormati, mergohanak wajib berhormati begitu juga nasibnya berhormati jika saya berhormati, terus wajib tidak diberhormati jika tidak diberhormati sehingga tidak diberhormati itu salah kabra itu musibah musibah orang yang menghormati orang yang menghormati orang yang menghormati orang yang menghormati teori ini sudah saya uji berkali-kali di Al-Quran semua polanya Nabi itu begitu sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Al-Quran kalau Ismail pasti tidak paham tapi sudah dikenalkan Al-Quran padahal masih sangat kecil kemudian saya bercerita ini adalah kisah nyata saya berpikir di Alim Bapak itu berlaku Bapak itu berlaku Bapak itu berlaku berlaku di Al-Quran berlaku di Al-Quran Bapak itu berlaku Bapak itu berlaku berlaku di Al-Quran ya sebagai seorang anak berlaku terus tidak terserah karena berlaku tidak terserah tidak terserah berlaku terus mulai tidak menyucup mulai tidak terserah Bapak itu seperti yang berlaku yang berlaku yang berlaku 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 akhirnya suatu saat saya menyucup dengan surat sepertinya apa yang menyucup padahal saya terserah berlaku laku ini adalah yang ingin Bapak itu dan Bapak kandung Buat, laku mau kiaimu sampai semuanya tetap menyucup kiaimu bisa menjadi guru tetap saya menyucup apa yang mana? itu saya kiaimu aku malah mempunyai statusku yang kiaimu ya keemua ya Bapak kala kalau saya kira cili itu diulang cili itu mengajikan oleh bapak aku malah lorong, kalau cili itu ya bapakmu nasib itu berlaku jadi bapak Amsiga itu berhak protes kalau cili itu berlaku berlaku santrinerah berhak protes, mikir ketanganan benar, orang cili itu wajah aku tetap nyucuk, tapi tidak bapak aku, kok gak? padahal statusnya bapaknya lorong jadi ini berlaku berlaku, lorong statusnya lorong, orang cili itu orang cili itu, orang cili itu orang cili itu, itu lorong, lorong, lorong lorong, lorong, lorong fungsinya banyak, kok malah rambut berkara ini rima orang cili, kaya orang cili waduh malah lorong, istilah ya cobalah sekarang dilatih gak usah macam-macam itu orang yang lorong kalimat Tauhid anaknya itu itu yang saya fahami dari Qur'an jadi Ibrahim diambak hubungannya dengan Ismail disebut wajah ala kalimat bahagia tanfi akibih Ibrahim yang ada kalimat Tauhid sebab itu Ibrahim disebut Bapak yang ada Tauhid nanti sebab itu sebab itu kuburan jadi sebab itu Bapak yang ada Tauhid sebab itu tidak setiap orang mati yang menjawab itu Ibrahim jadi saya mengalami sebab itu keberatan sebab itu kalau saya mengalami Bapak yang ada Tauhid sebab itu ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan Tauhid sebab itu yang ada obsesi dengan anak itu tidak pernah Tauhid anakku tidak berhubungan jadi itu kapitalistik saya membuatnya sombong anakku itu kelas SD kelas Tauhid biasa tidak ada bakas mati biasa kelas 6 SD itu biasa tidak ada bakas mati nanti kalau Bapak meninggal kamu tetap senang ya tidak usah senang dihormati orang sering tidak ada dihormati orang karena tidak latih jangan sampai nanti senangnya Qur'an itu karena biasa dihormati orang nanti bahaya menghormati serah sedang senang tidak ada orang tidak latih saya sendiri masih melatih diri saya sendiri jangan sampai saya hafal Qur'an itu senang karena dihormati orang nanti kalau kecewa nanti saya mutung tidak latih sering hidup sendiri sering biar tidak boleh menakluk tidak boleh menakluk tidak boleh menakluk Allah terus akan ini Sayyidah Maryam kenapa jadi wali Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu ini yang tidak menakluk lihat mereka hidup dunia jadi Nabi Zakkari Tentu bayangan dia Karena jadi kia itu harus lelaki Dan harus soleh Tapi baru kaya itu malah ada anak Maryam Barang ada anak Maryam Menurut aku kecewa Ini kan masyur kan Ini nazar tulaka mafibat di muharoran Fatakqabal minayna kantas samiku Alim Falam mawatu atzak Ko alas rabbi ini waduk Tuhan Unsa Gustiwung kulon Kepengen anak kulon ngitmai agama kok wedo Walai sadzakaru Kat Unsa tentu fungsinya Tentu orang kayak calanang Tapi wajah mantan dia tak lepas putus Wajah ini sama Tuhan Maryam Sudah lagu setiga apa-apa perempuan Tapi saya ingin perempuan yang gak tergoda oleh setan Seanak turun Dalalah tenan Maryam di anak Isa Sing akan jadi legenda dalam mengawal agamanya Karena apa Imro'atu Imro'n itu gak pernah melihat itu anaknya Tapi nazar tulaka mafibat nih Ini anak untuk agama Kalau saya ngomong islam Dukatut wang kapitalis Rumah tanah Mungkin nak tua sing rumah soboi Ngomongannya wang awam Ngomong rasolat lah Gomongan Sudah Mereka buatan hati bayang nosu Bintuwa di rumah tanah ini buatan biasa Bisa merengguna anakku di rumah pengiran Misalnya kayak nak tua di rumah tanah Zaman merengguna anak Mungkin di rumah soboi Wang tua Mereka orang tua yang berhubungan menes Bintu rumah kue Anak-anak Teori-teori makhluk Batal terus Mereka buatan hati Lah koran itu mati Mereka koran cerita kadus kulan mati Orang itu gak ngerti sirinya kena apa Maryam jadi orang luar biasa Mereka ibu itu Ini nazar tulaka mafibat nih Mukarrar Ini anak untuk engkau Maksudnya akan menghidmai agama Mereka orang nyelamati anak itu Bintu-bintu menghidmai awa diri Kue itu sobo Mereka dikhidmai anak Dari pengiran kue itu sobo Mereka singkelan aja Kue ingin dikhidmai Mereka itu enak Kau tuan ini juga apa Tapi nampu balik dengan pengiran Kan pengiran kan Pengiran kan sehagi Waras jahiku Singerti narkai wapupu Kok anak ini dianggap AST agamanya penge Pengiran Mulanya Kaljin nabi Nak muji Sayyid Hasan Hussein Ibn Abnihal Dala sayyidun Wa inna Wa islihu Bina fi'atin Al-Zimaten Soben gunanya khasan ini Sing damekno Dua kelompok Sing tukaran Bimasyur Yang menghentikan perang Ali Ma'awiyah adalah Sa'i usih Sayyidin Ali Kabunda Pemimpin diambil Ali Hasan Hasan ikhlas Jika anak Sintan Mu'awi Setimbang tukaran terus Supaya apa Akhirnya jadi Dinasti Umayyah Mergo Sayyid Hasan Tidak meneruskan warisan Sanyi Sintan Sayyidina Tadi Leng-leng Mulai Bado ngaji Coba main-main Kalian Sintan Anak Mari ku alat Wah Ya itu tadi Kalau orang lain Anda hormati Karena kalimat Tauhid Kalimat itu kan Ada pada anak Anda kan Cuma Siali anak Mergoan Amu Amuan kan Jika Anda Hormat orang lain Coba karena apa Karena dia muslim Apa Anda bisa Hormat sama orang kafir Kan Tidak kan Lama anak Anda Muslim kan Berarti statusnya Loro Anak plus Islam Berarti kan Disebab Loro Kan Ya bener Bapaknya kan Untuk mau Kiyai muwayo Berhormati Orang Gengke Pak Lah aku malah Loro Ya kiyai Ya Bapakmu Akhirnya Bariku Hormatin Bener Statusnya Bapak Loro Kiyai Bapak Karena Wayoh Mangkel Padahal Kiyai ini Wayoh Ini gak Berhak Mangkel Ini kan Podoh Itu kan Secara Psikologi Psikologi Iya Hukum Psikologi Psikologi Hukum Kenapa Hukum Faham Sampai Iktibar Nabi Ibrahim Nabi Ismail Contoh ketiga Saya yakin Bahwa teori saya Itu benar Ketika Nabi Yaakub Kapundut Ketika Yaakub Kapundut Ketika Yaakub Kapundut Anak-anak Anak Anak Dihudang Cung Bariki Nyembah Sopo Kalu Nak Budu Ilaha Kawailaha Abha Ika Ibrahim Wa Ismail Wa Isha Kau Ilaha Wahidah Kuloh Nye Nyembah Sesembah Leluhur Leluhur Kuloh Artinya Apa Hubungan Mereka Taunya Leluhur Saya Itu Pengidola Allah Leluhur Saya Itu Kalimat Tauhid Ya Sudah Perilaku Kita Ya Kan Seperti Leluhur Saya Jadi Orang Pikiran Mereka Ini Warisan Ini Aset Bapakku Dagang Bapakku Melarat Terus Mergul Nirubah Apa Terus Terus Bapak Ngoblot Ya Karek Lo Coba Kalau Alasan Terus Ngomong Sering Terus Perjuangan Bapak Kan Nabi Terus Bapak Terus Bapak Bodoh Terus Bodoh Bapak Lp Terus Aneh Aneh Orang Orang Tidak Bener Teori Ini Tidak Quran Iblas Terus Nabi Yusuf Ketika Meromosek Hubungan Dengan orang tuanya Gimana Ini Penjara Wattabak Tumillata Abai Ibrahim Wattabak Tumillata Abai Ketika Nabi Ismail Ditanya Teman-teman Penjara Kamu itu Siapa Saya Pengikut Agamanya Nenek Moyangku Leluhurku Abai Mulai Ibrahim Satrus Disebut Jadi Artinya Kenangannya Seorang Yusuf Ya Bapaknya Bertauhid Faham 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 Kenangannya Ismail Ya Bapaknya Tauhid Ibrahim Melihat Anaknya Karena Ini Kadir Tauhid Basah Anak Macem Macem Kerajaan Aset Aset Bisnis Bapaknya Alhamdulillah Mulai Rien Dan Ini Saya Tidak Merasa Paling Benar Karena Saya Tau Ini Dari Bapak Saya Dulu Bapak Sama Saya Hormat Anaknya Bapak Paling Dihormati Bapak Itu Saya Karena Saya Mulai Cilik Bapak Yakin Naku Baling Ngalim Nani Paling Ngalim Rapat Yang Ngalim Pertama Lahir Mbah Ngalim Putuku Ngalim Ngalim Pas Kulua SD Kaka Saya SMP Semua Kecuali Saya Karena Mbah Saya Dulu Ngalim Bapak Ngalim 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 Ya Itu Agak Merugikan Saya Karena Ketika Aku Ngalim Saya Ngomong Ramalani Mbah Baik Waduh Akhirnya Nggak Nggak Dianggap Spesial Sesuai Ramalan Para Nopo Tapi Akhirnya Itu Tadi Saya Emang Nggak Tahu Raksani Di Sentak Bapak Di Mare Akhirnya Saya Tidur Ternyata Ketika Bapak Sepul Aku Mesti Mati Yang Orang 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 Aku Yakin Senggih 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 Kukuh Begitu Juga Saya Mungkin Nanti Di Anak Saya Ada Proyek Terus Sesuatu Yang Mungkin Saya Bisa Anak Saya Ya Entah Apa Bentuk Terserah Pengeran Raper Raku Marahi Pengeran Terserah Pengeran Malah Repot Tapi Kalau Sebenarnya Lewat Ngaji Ini Ojo Gemman Hubungan Anak Bapak Lian Urusan Tauhid Moh Misal Wattabah Millata Ibrahim Hanifah Jelas Kita Untuk Syariat Anit Tabi Millata Ibrahim Hanifah Millai Ibrahim Nganggep Anak Aset Tauhid Disebut Wajah Alah Kalimatan Baqiyatan Fi Akibi Jadi Kalau Naman Ini Wajah Alah Lenggawe Sob Ibrahim Ha Kalimat Tauhid Denggawe Kalimatan Kalimat Baqiyatan Ingkang Abah Di Fi Akibi Yang Dalam Anak Turun Untungnya Allah Nganggep Anak Turun Ibrahim Buat Genetik Genetik Dan Tidak Genetik Tapi Aneh Pengeran Maksudnya Rasanya Susah Tetap Bapak Ibrahim Berita Gembira Dengan Ngomong Orang Anak Ini Karman Bapak Ibrahim Karmen Ibrahim Kihaji Alim Alam Ibrahim Ibrahim Maksudnya Cara Kulah Jadi Imam Guzalik Rugi Alim Pertama Pengumuman Alim Alam Melebus Pengumuman Kedua Menyakitkan Dan Penggemarnya Juga Melebu Orang Melok Ngalim Tapi Keputusannya Pengiran Para penggemar Ini Di Gemari Melani Caraku Kulah Bik Rukhin Bintar Bintar Rukhin Ini Raka Ngelar Ngapalah Bukhari Ngapalah Muslim Tapi Nanti Suargan Waduh Pengumuman Pertama Itu Para Ulama Melbus Wargo Bariku Pak Rana Pengemar Jadi Kulah Semua Yang Gledek Luh Kuin Sajahnya Raudok Musibah Tapi Siku Aturannya Pengeran Bik Sikap Bik Kulah Trus Sikap Bukh Luh Luh Temeh Diter Yub Hid Duh Yub Tuh Luh 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 Tenggan Di Servis Untuk Tuan Tenggan Ngelai Sepidah Montor Bapak Rau Luh Akhirnya Tenggan Akhirnya Rau Sampai bapaknya utang jahat sampai uang tuan kalau cerita itu elek banget ada orang sholah ada orang goblok orang sholah itu saking fanatik anak tidak ada sepeda montor, tidak ada tel tv sehingga cerita orang sholah itu sepuluh-sepuluh yang mati mereka nangis anak itu hilang, tidak ada tangeran gara-gara ini pertama saya sepuluh-sepeda montor yang disilai kanjah ini, roh rasanin telok tv yang disilai tangga ini akhirnya saya berpikir rapati sholat, rapati sholat anak yang sholah itu berantau di Jakarta akhirnya saya berpikir tidak ada sholat, aku nangis nangis itu tidak ada anak nomor mereka nangis itu tobat saya berpikir rapati cocok, perkara ini ambil anak kok longgar jadi saya berpikir anak yang sholat jadi saya berpikir tidak ada sholat sekeliwatan terus saya berpikir bapak saya saya berpikir saya berpikir ya benar, anak rapati di luar tv itu ada tapi problemnya, ketika kamu terlalu melarang itu merasalahnya bocah ketika terlalu dilarang di luar tv itu tidak ada masalah, tapi merasa hutang jasa ini jadi masalah itu merasa hutang ketika merasa hutang jasa akhirnya kan keinginan itu diturut di bapak ya di tangganya sholat saya tidak terus menyimpulkan ternyata kelengkauan orang sholat sampai rasolat sampai rasolat sampai sholat sampai sholat sehingga tidak ada yang malah ternyata perilaku orang sholat ternyata ketika ada yang salat ini adalah sudah tidak ada yang dengan masalah jadi sesuatu yang mителей tidak akan berkaji cuman itu yang masalah tidak sesuatu tidak ketika sholat selama saya saya disana ya sholih adalahよomo minimal khas tapi itu sudah ukhlas jadi yang fair orang yang orang 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 yang orang orang dan orang 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 orang, tapi, itu hal baik ini yang paling saya khawatirkan makanya kemarin pas Acara 100 Heri Bambun saya tidak melalui Bambun itu mati-matian termasuk yang saya belak dalam Bambun itu baik sama siapa saja termasuk orang Fasek karena tadi kalau orang Fasek itu itu hutang jasa sampai orang sholih setidaknya kalian ingin orang sholih tapi kalau Fasek itu hanya punya hutang jasa sampai orang Fasek dia akan selalu terikat sama orang Fasek misalnya ketemu konjone Fasek disangoni ketemu konjone Fasek ditraktir pas ketemu orang soleh disini sih akhirnya ambil orang soleh dendam ambil orang Fasek tertarik kan makanya saya punya hadis untuk makalah itu jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ilaku libarin baik pada orang baik maupun orang Fajir, orang lacuk logikanya tadi, misalnya Z itu Fajir ketemu tamani Fajir ditraktir ketemu soleh disini sih dia gak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk sementara sama orang Fasek dia tertarik karena kenangannya baik kayak apa buruknya kita kalau ngandap ada yang soleh itu sudah berpikir tidak ada yang ada Bapak sih tidak ada yang ada, kita tahu dulu itu yang bisa ada yang ada karena tadi ada filosofinya seperti itu ada ilmunya tapi ada yang ilmu itu dikandungi, orang yang ada yang ada dikandungi dari penggawaian, ya ilmu ini lagi donk dan juga seperti ini, tidak ada yang ada yang ada, kapan-kapan diulang menang, ditambahkan ilmu, tapi saya tidak perlu cerita, tidak perlu tersinggung saya merupakan ilmu yang tidak pernah ada kelas nangis, nangis saya tidak berlalu ilang dan memang tidak apa-apa kedua orang merasaknya dengan bapak, terutama dengan bapak, karena dia orang 10 saya masih ingat, zaman-orang di TV di TV yang baru saya sarankan, yang akan menarik bapak Bisa itu, karena TV ada yang terbuka, karena mereka akan membuka TV. Tapi mereka akan membuka TV. Bisa itu, mereka akan membuka TV. Bisa itu, mereka akan membuka TV. Dulu mereka akan membuka itu, tapi orang alim biasalah. Biasalah, orang alim yang melanggar, orang alim yang berlaku. Akhirnya berlaku. Biasa, orang sholah itu kamu berlaku. Tapi orang itu akhirnya sadar, karena dia tidak beritahu. Ini bocah. Bocah itu ya selawasnya? Bocah. Ketika di kekang di TV, mereka akan membuka itu. Yang parah adalah, dia merasa hutang jasa. Mbak? Tunggu. Pertama, Pak Soedamontor disilai temannya. Jadi, orang itu umur kerja-kerja. Katut. Karena dirumahnya dia kalau merokok. Rata 32, sebetulnya ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Tentara yang dikaji. Satpam yang dikaji. Jadi, kalau ngaji terus tanpa gaji. Kalau anak saya semua. Kalau anak saya terus digugah biasa. Nanti saya ini. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu keluarga setelah kiri. Itu dulu itu sekal. Zaman bihaji, alit, hasan, itu anggur. B7-2, kalau saya terus digugah. Memang saya perintahkan. Dulu itu sekal, istri saya. Tapi tidak terang. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah, aku lagi digugah. Terjalu mbak-mbak kankang. Sake mbak-mbak kankang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan. Adatnya kan tidak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu bakas. Nomor lorotel itu. Aturan ilmu ditegakkan. Dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara. Etika. Kalau kita baru bicara. Masalah ini bocah. Kalau mau menurut etika, aku menurut aku. Pas aku senang. Pas sapi. Akhirnya bujuku menurut. Karena bujuku keluarga saya suka ilmu. Pertanyaannya gede-gede seperti ini. Bukan menurut orang tuanya. Tapi kan setelah sebut saya itu utang jasa itu orang tuanya. Bahkan saya itu sudah besar dan mikir. Bapak, yang berapa jalan menurut saya? Saya tidak tersinggung. Kalau biasa 10 menit turut. Dan anak saya tidak melakuk-melakuk. Saya tidak melakuk-melakuk. Berapa kali saya ngaji terlambat. 10 menit, 5 menit. Gara-gara anak saya. Saya tidak berdukasi. Dan tidak melakuk-melakuk. Karena jangan sampai. Kita ini misalnya. Demi ngaji. Anak saya tidak melakuk-melakuk. Saya tidak melakuk. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji, aku tidak melakuk-melakuk bapak. Akhirnya menganggap ngaji itu problem. Akhirnya orang-orang itu problem. Oh, bapak demi keriting memang. Rahm Mustafa itu demi jengkot. Kan panjang. Akhirnya orang-orang itu trauma. Itu kan tidak bagus. Tapi tidak tetap melakuk-melakuk. Tidak tetap melakuk-melakuk. Tidak tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya yang maklumi. Tidak waras. Tidak melakukannya orang-orang itu. Hehehe. Makanya saat itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Hussein itu menganggap Rasulullah di jalan-jalanan. Kenapa Jawa itu apa? Rasulullah ditumpai oleh Hasan. Masjur itu Hasan. Ya tentu Hasan. Tapi yang ini riwayat itu Hasan. Itu Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sohabat itu karena saking dekatnya wahyu. Zaman itu cara berpikir. Atau 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 Nabi Sehun. Apa Nabi ada wahyu baru? Sehingga sujud selama itu. Jadi sohabat beli itu penting. Akhirnya orang-orang yang tidak berpikir. Mereka sujudnya tidak wajar. Kan Nabi tentu istiqomah. Biasanya orang menit, orang menit. Biasanya satu menit. Ini kok sampai lima menit semua. Jadi sohabat itu tidak terima. Tidak ada wahyu baru. Bahwa aturan sujud harus selama itu. Tidak ada. Jumlah ada Hasan. Oh itu perkara ini. Tapi baru seperti sohabat beli itu ada riwayat. Caranya ini orang-orang yang ingin. Jadi kadang beli itu penting. Tapi yang beli itu sohabat. Tapi tetap pakai ganjaran. Itu tidak usah. Sholat danak-dakak ini tidak usah. Tidak ada suhabat. Tidak ada suhabat. Tidak ada suhabat. Tidak ada suhabat. Akhirnya Nabi menghentikan. Tadi saya sujud. Sebetulnya saya ingin standar. Ingin istiqomah. Tapi ada cucu saya. Tidak ada alasannya Nabi. Jadi kita berpikir. Mari kita turut. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi tegak hal sesuai. Dan nanti kau ada yang terbaik. Tidak ada jujok. Tidak ada jujok. Yang ada jujok atau kelas. Karena khotipnya tersinggung. Bidang ada orang-orang di rumah. Orang-orang di rumah. Dia momen jadi khotip. Ada kau diganggu apa? Dari sini saja. kita ngamuk ke tipe. kita terus akan menggunakan ini. jadi nabi ya di rekayasa. harus ada orang yang di rekayasa. ya. kita ada kitab umul barohin. kitab paling sakral tentang Tauhid. itu ada kitab-kitab kuno itu ditadilis. ditadilis itu di tengah-tengah ujuku ada keterangan caranya yang jimak bujunya kuat. kita ada kitab-kitab padahal kitab apa? kita akan menggunakan Tadilis. kenapa? Tadilis. maka ada kitab-kitab yang sufi yang tidak mau tawadir itu Tadilis itu diblesak. Anda paham apa? Zinti. itu adalah Tauhid, permainan dengan Tauhid. kita akan mengalami konsensus. karena ada konsensus, khawatir. Anda paham apa? ditadilis. ditadilis itu diblesak. disusup. kita akan mengalami bahwa Nabi Sulaiman tidak mengalami. sampai ada ayat dan kita akan mengalami dan kita akan mengalami dan kita akan mengalami untuk menjual dan menjual akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan penjelasan yang Yahudi HKKT Suleyman juga tukang sihir tapi ada dokumen sihir yang di sekarang setan tidak kok kursi ini Suleyman, sehingga ketika Suleyman mati pura-pura ditemukan itu apa? sihir, terus itu dinisbatkan, dianggap sekarang ini Suleyman terus Nabi Muhammad dianggap jen ifrit di Medina terus Nabi Muhammad sehingga semangatnya di sholat, digaguh ifrit, dicancang Nabi itu lucu tujuannya sih, tidak cancang, sesok di gudulanan, cacilik-cilik Medina sehingga dari ulama, di gudulanan cacilik itu sunat, karena Nabi tahu di ifrit itu, ini adalah sesok di gudulanan cacilik-cilik paham ya? maksudnya kan enak, tidak bisa membayar untuk gudulanan sehingga semangat di cancang di cancang seperti ini di Medina Nabi itu tujuannya di al-abubi gilmanu ahli Medina dan sehingga di gudulanan cacilik-cilik itu kegudulanan, ketika pelatar ngaji sehingga di gudulanan sehingga di gudulanan sehingga cacilik itu selesai sehingga di gudulanan sehingga di ujian sehingga di gudulanan tersesati sehingga di gudulanan dan kita ngajar sehingga di ujian atau sehingga dia mendapatkan sehingga Bagaimana? Bagaimana? Nabi ini sering menyebelah dari Yal Abu Bihi, Hilma'an, Ahli Madinah, dan berkata-kata, berkata-kata, dan berkata-kata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, Nabi Suleiman kepingin di kerajaan yang tidak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi Suleiman. Akhirnya dikata oleh Nabi. Wah, ini khasnya Suleiman. Dan mereka tidak ingin disamai. Aku menguasai, menyamai Suleiman. Terus dikata oleh Nabi. Mereka berkata-kata, Nabi Muhammad, yang paling top, yang paling top, karena Nabi Suleiman dan Musa. Karena Nabi itu berkata-kata, dikata oleh Nabi Junior. Di sini. Karena Nabi yang berkata-kata, itu harus menghentikan, balik-balik cerita khawatir, bahwa Allah, lakot udhiyamu sa'akbaromindhalika fasobar. Nabi Musa itu dilarak, seandure aku, itu hanya sabar. Apa-apa yang aku? Ya kudun apa? Sabar. Kalau tidak, nanti Nabi Muhammad berkata-kata, lakot udhiyamu sa'aksaromindhalik. Seperti yang berkata-kata, lakot udhiyamu sa'akbaromindhalik. Fasobar. Ya masyur ini. Masyur ini tidak berkata-kata. Nabi Muhammad itu kan, dicoba, mau orang dhulhuwaisiroh darani, Nabi aku tidak adil. Nabi Musa itu tidak menang. Cangkembi orang bani Israel itu tidak menang. Jadi Nabi Musa itu tidak berkata-kata, dijanjikan oleh Allah, seperti Taurat. Itu tidak berkata-kata, tidak berkata-kata, tidak berkata-kata, milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Saya tidak mengajak Mustafa saja, atau tidak berkata-kata. Tapi itu tidak berkata-kata, pilihan tapi itu tidak berkata-kata. Sama Nabi Musa itu turis, mau kembali di Pengeran, mau jadi Nabi Musa, ya Nabi Musa itu tidak berkata-kata, mau kembali di Pengeran. Mau kembali, terus saya mulai, saya akan membawa kitab Taurat. Saya akan berkata-kata di Gunungnya. Apa ini Nabi Musa? Saya akan berkata-kata Taurat di Pengeran. Saya akan mengandalkan. Saya akan mengandalkan. Taurat ayar yang'Syap spoornya, boleh dirimanya selesai panjang, jika minal ke kata, salah TuvaratХ, asli fiasat di Indonesia secara berkata, sejauhannya mati lagi MEMU DIN dan ketemu Pengeran. Pengeran może tersinggung, dulu orang Nabiんです, semua Allah mau terkembali Yesus다면 Masih saja000 atau ketemu Pengeran. karena aku rasa berlebihan aku ingin mengikuti Nabi Muhammad aku juga jelas aku ingin mengikuti Nabi Muhammad aku malah tersinggung, malah repot kan karena saking seneng itu seneng itu harus menyebabkan repot kan misalnya tawa itu menghormat orang tua, ibu terutama terus menghormat anak saya nyabar ibu jubis itu aku bisa mengikuti Nabi nyabar ibu jubis itu jamin sabar setahun tenang, jajah tidak rasa stres seperti ini orang-orang yang dipesan di pengirahan tidak akan menghormat orang tua dan menghormat orang tua dan menghormat orang tua dan menghormat orang tua dan menghormat orang tua saya tidak akan menghormat sehingga saya tidak sabar karena saya tidak seneng karena ini adalah juta itu tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku karena ini tidak ada letupan emosi karena mereka tidak begitu maka saya tidak berlaku dan saya tidak berlaku apakah saya tidak berlaku tidak berlaku sehingga dirinya lewat siklus. Kita berpengaruh, apa? Kita tidak berpengaruh, kita tidak melakukan seorang idiot, kita bingung. Kita harus berpengaruh dengan pengeran-pengeran. Bisa kita hanya berpengaruh, disitu tercipta kebaikan yang luar biasa. Jika kita berpengaruh, kita berpengaruh, malah kita berpengaruh, Nabi Musa itu masih manja dari pengeran. Yang mana-mana itu adalah lucu seperti itu. Haram seperti itu. Ya Allah, itu adalah karpis budi. Tiang di Pullah, itu tidak berpengaruh, kita tidak tahu, kita tidak berpengaruh, kita tidak tahu. Padahal pengeran matahai dengan Pullah, itu berpengaruh, yang tersinggung. Tidak bisa berpengaruh. Bila-pila malah berpengaruh. Akhirnya dari awal terus ditanggapnya, ya bisa, orang itu solem terus ditanggapnya, terus ditanggapnya mulai terus mulai, tidak usah ngomong, tidak, tidak apa? jadi orang itu tidak jadi kiai, tidak bisa orang yang senang, kadang mangkel bapaknya sekunang ini, kadang orang senang, dan juga di dukungan berkara nyalak di dukungan berkara nyalak, tidak apa? tidak apa? kalau orang senang, tidak senang mulai ngelamak, tidak usah jadi apa itu? itu biasa, itu biasa, jadi orang itu biasa, di bupati independen, itu biasa, saya itu tidak jadi, tidak apa, tidak apa, tidak apa, jangan mandi, jangan mandi, jangan mandi, berlali aku, itu biasa, itu biasa, tidak apa, tidak apa, tapi tidak apa, itu biasa, nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad, dilarani, terus Allah baris, mengangkat tangan, maklumat, untuk kita utusannya, jadi, nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad, terus, dan diumumlah, itu rasulullah, jadi jelas, nabi Muhammad, karena nabi Muhammad, 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 Kau ini mengiman maksudnya, itu lumayan Kau ini menyebabkan ke afer, wajar lah Masa itu sangat senang Tidak, karena abad-abadnya orang disoal orang Senang Ini enak kan, diketingi Musa itu Disoal orang Senang Karena mulai saat ini, kalau orang Senang-senang, terus masalah itu biasa Bujur, senang-senang Nanti nuntut ke suga, senang-senang Tidak ikhlas seperti melarat Jadi, mau sekali-kali ditafsiri apa? Jadi, bujur, nanti nungguan ke suga Bujur, senang-senang, senang-senang Tidak ikhlas, melarat Ditafsir, tidak bisa Misalnya melarat, terus bujur dingin Kan seakan-akan dia rindu Uang, tidak bisa senang Faham ya Itu kebetulan Aku直ур hal-hal Kalau ikhlasnya Ini bukanlah hubungi Dengan usaha Dalam ulama ku Saudara Kita kenal Sudah dan Luar nanti recovery Kalau lah, jika aku senang Aku senang, aku senang Aku, selesai Aku untuk nanti Sampai saya berpikir, saya berpikir. Saya ada yang menghilangkan kitab. Ini saya bingung karena keluarga saya bingung. Sangat maniak saya dari jenis kitab. Saya sangat bersiksa. Saya menghilangkan duit 1 juta seperti biasa, saya melalui ini tidak berlalu. Saya menghilangkan saya menghilangkan, saya menghilangkan halaman ini saya sangat bersiksa. Saya berpikir, saya tidak berpikir. Saya tidak berpikir. Saya berpikir, saya harus menvia gunakan 출�able. gomery academic. Untuk berpikir pangiran, setelah membawa kita centuries ini buku. Saya berpikir pun. Selain new, supaya kitaionalis suaraiana bukan melihat luarga yang secara. ada syarat alim, ada syarat benar, seorang pengirahan di aturan, seorang pengirahan di aturan, seorang pengirahan di aturan, seorang pengirahan di aturan orang mu' nuruti akal yang diciptakan manusia